Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1831-1840 Mugu Ivan tiba-tiba berkata pada saat ini, Anak baik, keberuntunganmu sangat bagus sehingga ini sebenarnya adalah Batu Dewa Tai Chi. Batu Dewa Tai Chi, apa itu? Haha, Batu Dewa Tai Chi terbuat dari meteorit dari dunia luar, dan penuh dengan aura spiritual dari langit dan bumi. Hanya dengan kesadaran seperti ini, di antara jutaan meteorit, ia dapat dipoles oleh ruang dan waktu untuk mencapai satu, tetapi yang ini layak. Uang sulit ditemukan, susah cari uang, sulit untuk menemukan 10 ribu emas dari mulutmu Gu Ivan. 10 ribu emas macam apa itu? Biarkan saya memberi tahu Anda ini, langit dan bumi, luasnya, keajaiban, dan struktur kekuatan ilahi. Sampai sekarang, banyak orang telah berdebat, tetapi misalnya, Batu Ilahi Tai Chi milik bumi keroh, dan aura yang dipancarkan dapat digabungkan menjadi kekuatan suci. Bumi, ya, memahami ini? Mu Yun sedikit mengangguk dan berkata, mungkin, bukan berarti tidak mungkin. Oke, melihat Mu Yun tiba-tiba berbicara lagi, mereka semua terkejut. Aku akan mencobanya. Mu Yun melambaikan telapak tangannya. Pada saat ini, dalam gambar musim semi biru dan kuning, batu tambalan surgawi dan batu suci delapan titik yang dia peroleh, dan gas roh bumi yang dia peroleh, diam-diam menyebar pada saat ini, membungkus batu suci Tai Chi. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, secara bertahap, roh bumi menelan batu dewa Tai Chi, dan tiba-tiba, batu dewa Tai Chi yang besar menghilang di depan semua orang. Melihat beberapa orang, Mu Yun berdiri dan berkata, saya tidak tahu untuk apa batu giyok ini, tetapi setelah saya kembali, saya akan mempelajarinya dengan cermat dan saya akan membagikan kepada Anda apa yang saya temukan. Tidak dibutuhkan. Sukang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menemukan ini dan kamu juga mengumpulkannya. Kami tidak melakukan apa-apa. Lalu bagaimana? Namun, Mu Yun belum selesai mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, batu ilahi Tai Chi yang memasuki peta musim semi biru dan kuning tiba-tiba menghilang pada saat ini. Itu ditelan oleh bibit pohon dunia. Telanlah. Wajah Mu Yun jelek. Segera setelah itu, ruang di peta musim semi biru dan kuning meluas lagi, dan batas-batas tanah kacau di sekitarnya meluas, dan pegunungan dipenuhi dengannya. Ini, Mu Yun benar-benar terpana pada saat ini. Pohon dunia langsung menelan batu dewa Tai Chi, mengubahnya menjadi roh bumi, dan berevolusi menjadi gunung. Sekarang, dia ingin berbagi, tetapi dia tidak harus berbagi. Lihat, semuanya. Hanya pada saat ini, seorang murid tiba-tiba terkejut. Ada lorong di tanah ini. Batu ilahi Tai Chi segera diubah, dan semua orang melihat ke arah terowongan. Ini adalah serangkaian tangga batu yang mengarah ke tanah. Hanya saja di bawah gelap, dan saya tidak tahu bagaimana situasinya. Turun dan lihat. Oke, semua orang setuju bahwa mereka segera turun. Banyak mutiara malam menerangi jalan ke depan. Selama perjalanan ini, semua orang turun sejauh satu kilometer penuh, sebelum mencapai akhir. Menantikan akhir, semua orang berhati-hati. Suara gemerincing terdengar, dan suara aliran air terdengar. Tetapi semua orang tidak melihat jejak air. Maju lagi, berjalan di tanah, melihat sekeliling, di bawah cahaya redup. Itu memberi orang perasaan yang sangat sedih. Huhu. Tiba-tiba, terdengar helaan napas pelan. Merayu. Perlahan-lahan, suara terengah-engah berubah menjadi suara rengekan yang dalam. Apa? Tiba-tiba, teriakan seorang murid tiba-tiba terdengar, dan napas berdarah menyebar. Semuanya, hati-hati. Sukang dan Suye segera melihat sekeliling. Apa? Tetapi pada saat ini, teriakan lain terdengar. Sukang dan Suye tidak melihat keberadaan sama. Sekali, memanggil. Tiba-tiba, suara samar menembus udara terdengar, dan Muyun melambaikan tangannya langsung pada saat ini. Telapak tangannya mengembun menjadi cakar. Engah. Cakar ini langsung menangkap sosok yang lembut. Tubuh jiwa. Muyun buru-buru melepaskan telapak tangannya, tetapi pada saat ini, sudah ada kegelapan di telapak tangannya. Tubuh jiwa. Beberapa orang di Sukang segera bereaksi, dan berkata dengan ngeri, mungkinkah, binatang yang menelan jiwa. Binatang yang menelan jiwa adalah sejenis binatang suci, tetapi binatang suci semacam ini tidak memiliki keberadaan fisik kecuali dalam keadaan menyerang. Kerumunan berkumpul dan melihat sekeliling. Binatang yang menelan jiwa hanya dapat dibunuh ketika mereka menyerang, atau jika mereka melekat pada tubuh manusia, mereka dapat dibunuh. Jiwa harus dibunuh dengan satu pukulan, jika tidak maka tidak akan mati. Sukang segera memerintahkan, ah, hanya saja kata-katanya baru saja jatuh, dan para murid di sekitarnya telah menghilang dan mati di tempat. Kebencian, Sukang berteriak dengan suara rendah. Hanya para dewa yang masih memiliki jejak pertahanan diri ketika menghadapi binatang yang menelan jiwa, dan alam para dewa bumi tidak cukup untuk dilihat. Namun, satu-satunya murid yang hadir adalah dia, Muyun dan Suye, yang berada di tahap awal dewa surgawi, dan yang lainnya masih berkeliaran di alam dewa bumi. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan menderita kerugian besar. Berkumpul bersama, Jangan Berpisah Muyun tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya penuh dengan api dan panas membara. Langit dikremasi menjadi sangkar, menyelimuti semua orang ke dalamnya pada saat ini. Pada saat ini, binatang yang menelan jiwa itu tiba-tiba tidak berani mendekat. Skyfire sangat menyakiti mereka. Pada saat ini, mayat-mayat di tanah tiba-tiba bergerak satu per satu saat suara menembus udara terdengar. The Soul Swallowing Beast awalnya adalah tubuh jiwa, tetapi bisa bersarang di benda lain dalam waktu singkat, dan mengerahkan kekuatan yang lebih keras. Seorang murid yang sudah meninggal berdiri pada saat ini, melihat Muyun, mencibir dan berkata, Wah, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki api langit. Skyfire cukup mematikan bagi jiwa kita yang menelan binatang buas, tapi itu juga bisa membantu kita meredam jiwa kita sendiri. Kebetulan membunuhmu dan mengambil api langitmu. Tiba-tiba, beberapa sosok bergegas keluar satu per satu. Kak Kang, ayo bantu saudara pendeta. Jangan impuls. Sukang memblokir pada saat ini, kamu tidak bisa menahan binatang yang menelan jiwa sama sekali. Su Ye dan aku akan keluar. Kamu menunggu di sini. Binatang yang menelan jiwa itu tidak berani mendekatimu. Kata-kata Sukang jatuh, dan dia langsung bergegas keluar. Su Ye mengejar secara langsung, tiga sosok, punggung mereka saling berhadapan. Apa yang kamu lakukan di luar? Tolong kamu. Sukang buru-buru berkata, binatang yang menelan jiwa ini. Aku tidak tahu berapa banyak jiwa orang yang telah ditelan. Mereka mungkin sangat kuat, terlalu sulit bagimu untuk menghadapinya sendirian. Melihat tatapan serius Sukang, Muyun mengangguk. Yah, kalian berdua hati-hati. Kata-kata Muyun jatuh, dan pedang roh virtual ada di tangannya. Pada saat ini, di atas pedang panjang, cahaya menerangi sekeliling, dan nyala api menutupi pedang panjang. Dengan tawa, tiba-tiba terdengar, seorang murid yang kerasukan ditusuk oleh pedang pada saat ini. Suara mendesis dan teriakan terdengar, dan binatang yang menelan jiwa tiba-tiba hancur berkeping-keping pada saat ini. Muyun menjaga telapak tangannya, menarik satu pedang demi satu. Suara kepulan-kepulan terdengar, dan aura pedang melampaui satu. Memberi orang rasa dampak yang sangat kuat. Muyun merasa seperti cermin di hatinya saat ini. Saat binatang yang menelan jiwa itu ditelan oleh skyfire, mereka ditelan olehnya dan berubah menjadi bagian dari jiwa mereka sendiri. Jiwanya tumbuh selangkah demi selangkah pada saat ini. Di ranah para dewa dan dewa, jurusan jiwa, semakin kuat jiwa, semakin besar kedalaman komunikasi antara jiwa surga dan bumi, dan semakin kuat kekuatannya. Ketika akhirnya kuat ke atas, itu bisa langsung memadatkan jiwa ke dalam jiwa. Yuan Shen melarikan diri, dan mampu menggunakan metode magis dan tak terduga. Tepatnya, ketika para dewa mencapai alam para dewa, mereka terus meningkat, dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Pada akhirnya, kohesi jiwa, dipadatkan ke dalam jiwa, memperkuat tubuh. Muyun sekarang mengandalkan kekuatan ini untuk terus meningkatkan jiwanya. Salah satu murid jatuh, dan pada akhirnya, beberapa murid pertama yang meninggal dibunuh oleh Muyun pada saat ini. Binatang yang menelan jiwa itu tidak memiliki cara untuk kembali pada saat ini. Merayu. Namun, pada saat ini, suara dengungan tiba-tiba terdengar, dan bumi naik inci demi inci pada saat ini. Tiba-tiba, jauh di dalam tanah, sebuah celah terbuka dan tentakel ditarik keluar. Tentakel itu naik, menarik jiwa yang menelan binatang buas dalam kegelapan. Dengan ledakan, bumi retak terbuka, dan jiwa yang kuat menelan binatang dengan tubuh hitam pekat dan berukuran 100 meter muncul. Binatang yang menelan jiwa, memadatkan binatang yang menelan jiwa dari baju perang. Sukang tampak ngeri saat ini. Cepat, lari dengan semua murid. Muyun buru-buru berteriak pada saat ini. Binatang yang menelan jiwa yang terkondensasi menjadi baju perang sudah bisa menunjukkan bentuknya, dan permukaan tubuhnya ditutupi oleh baju perang. Itu terlihat perkasa dan agung, dan memiliki kekuatan perlawanan yang mendominasi. Sukang dan Suye juga tahu bahwa binatang yang menelan jiwa ini berada di luar kemampuan mereka untuk melawan. Tidak perlu bergantung pada tubuh manusia untuk menahan api langit. Banyak murid yang tinggal di sini hanya bisa menjadi jalan buntu. Menarik, teriak Sukang, dan memimpin para murid, segera mundur dari sini. Muyun memegang pedang roh virtual dan berdiri di depan binatang besar yang menelan jiwa. Satu pedang Yuan Tian Dao Dengan pedang diayunkan, aura pedang yang kuat berubah menjadi pedang api, yang langsung ditembakkan satu persatu, napas menderu memberi orang perasaan bersiul yang gila. Memotong, sosok Muyun langsung keluar. Bang-bang, aura pedang itu jatuh di baju perang binatang buas yang menelan jiwa, diblokir satu persatu oleh baju perang, dan semuanya jatuh, tanpa melukai mereka sama sekali. Muyun menebas dengan pedang, hanya merasakan tangannya mati rasa, dan kekuatan rebound langsung membuat tubuhnya bergetar. Anak laki-laki, The Soul Swallowing Beast berbicara, dengan suara sekeras pasir dan batu, dan berkata, Bunuh keturunanku, kamu mencari kematian. Jika kamu ingin menahan api di tubuhmu, aku akan membiarkanmu tidak mati. Sekarang, segera dengan patuh persembahkan api langit di tubuhmu untukku. Untukmu. Bagus. Muyun bergegas keluar satu langkah pada saat ini, dan melangkah di antara aura pedang vertikal dan horizontal. Pada saat ini, jiwa pedang menengah tiba-tiba menyebar, satu demi satu dengan bekas pedang, ditumpangkan. Itu masih one-one heavenly Dao Sword, tapi kali ini, lintasan ilmu pedang Muyun benar-benar berubah bentuknya. Membunuh. Pada saat ini, sebuah pedang jatuh, memberi orang rasa yang sangat bangga dan gila. Di antara gemuruh Muyun, aura pembunuhan dan pemotongan kuat, dan dengan satu pedang, itu tidak terbunuh. Tetapi jatuh, ledakan, tiba-tiba, seluruh tanah bergetar. Apa? Suara serak terdengar lagi, dan tubuh makhluk yang menelan jiwa itu tiba-tiba mengungkapkan retakan di baju besinya, yang jelas merupakan hasil dari pedang Muyun. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Pada saat ini, binatang yang menelan jiwa benar-benar melarikan diri. Ditusuk oleh manusia yang begitu rendah hati, bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Retakan gemuruh terdengar, tanah pecah, dan tentakel dengan baju besi langsung terangkat ke langit pada saat ini. Tidak ada tempat bagi sosok Muyun untuk melarikan diri saat ini, dan serangan binatang yang menelan jiwa itu semakin intens, dan dia tidak punya rencana untuk menjaga tangannya. Dalam keadaan ini, Muyun tidak bisa melarikan diri dari sini sama sekali. The Soul Swallowing Beast menjelaskan bahwa itu tidak ingin dia melarikan diri saat ini dan membiarkannya mati di sini. Satu pedang Yuan Tian Dao. Dia mengayunkan pedang lagi. Kali ini, Muyun menggabungkan aura tajam pedang Wan Yuan Heavenly Dao dengan pedang Amatrasu dan Wansun yang telah dia pelajari, dan dia mengayunkan pedang dengan pedang vertikal dan horizontal, yang membuat orang bergidik. Ledakan. Ada suara ledakan yang dalam, dan Muyun sepenuhnya terlibat dalam perpaduan niat pedang ganda pada saat ini. Suara menyeruput di udara, satu demi satu, di antara aura pedang, Muyun hanya merasa bahwa pedang roh virtual di tangannya telah berubah. Lebih tepatnya, dia berubah. Berubah. Dia lebih mahir dalam mengendalikan pedang roh virtual, dan sangat jelas untuk setiap aura pedangnya sendiri. Ini, jiwa pedang telah meningkat. Tingkat ranah jiwa pedang tingkat lanjut. Muyun merasa seperti cermin di hatinya saat ini. Jiwa pedang diangkat ke tingkat yang tinggi, dan ledakan lima kali kekuatan pedang menyebar lagi. Pada saat ini, energi pedang yang telah menyerang, melonjak lagi. Pedang, kekuatan melonjak, dan jiwa pedang dipelihara. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, aura pedang vertikal dan horizontal, dan di dalam gua yang redup, cahaya pedang memancarkan cahaya terang. Pergi. The Soul Swallowing Beast mengorbankan senjata 12 poin pada saat ini, dan tentakel dan sisik terbuka pada saat ini, dan suara gem rincing terus terdengar. Energi pedang ditentang, dan itu tidak bisa melukai jiwa yang menelan binatang. Muyun benar-benar tidak berguna kali ini. Pertahanan dari binatang yang menelan jiwa itu terlalu abnormal. Sama sekali bukan rana awal dewa surgawinya yang bisa diretas. Lari. Hampir tanpa ragu, Muyun berlari ke arah lain dari tangga masuk. Dia baru saja melihat bahwa masih ada lorong di sana. Bukannya dia tidak ingin keluar langsung dari pintu keluar, tapi pintu keluarnya sudah terkunci rapat saat ini, dan tidak bisa keluar sama sekali. Pencuri? Mau lari? Tidak mungkin. The Soul Swallowing Beast sudah sangat marah saat ini. Muyun membunuh begitu banyak anak dan cucu, dan dia mengandung api langit, yang akan sangat bermanfaat bagi evolusi selanjutnya. Jika Muyun melarikan diri seperti ini, yang itu terlalu tidak ekonomis. Ledakan, bagian itu terjepit oleh tubuh besar binatang yang menelan jiwa itu. Untungnya, bagian itu cocok untuk Muyun, tetapi tidak cocok untuk itu. Jika tidak, bahkan jika Muyun melarikan diri ke sini, dia akan segera disusul. Sepanjang lorong, sepanjang jalan, berderap selama setengah jam, binatang yang menelan jiwa tidak punya niat untuk menyerah. Kecepatan Muyun tidak berkurang, dan dia terus mematahkan bagian belakang dengan pedang panjangnya, menghalangi kecepatan binatang yang menelan jiwa itu. Tapi efeknya tidak besar. Antara satu orang dan satu binatang yang bergegas ke depan, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Muyun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, Muyun menemukan bahwa tubuhnya telah diinjak kosong. Tiba-tiba jatuh, seberkas cahaya menyebar dari bawah kakinya, menyinari mata Muyun, membuatnya tidak bisa melihat pemandangan apapun. Ledakan, pada akhirnya, sosok Muyun jatuh di tiang dengan keras. Dan cahaya itu ditransmisikan dari bawah tiang. Pada saat ini, Muyun tiba-tiba melihat bahwa di bawah, beberapa sosok berdiri dengan bangga. Di antara mereka, ada banyak sosok yang dikenalnya. Wu Tianji, tanggal kematianmu ada di sini. Minuman yang dalam terdengar. Muyun melihat pria yang berbicara, Lei Peng, pemimpin Liga Song. Raiban, kamu terlalu melihat dirimu sendiri. Wu Tianji acuh tak acuh. Pada saat ini, selain Lei Peng, ada juga anggota Liga Zan yang berdiri di sebelah Lei Peng. Orang ini Muyun juga tahu bahwa namanya adalah Lei Zen, yang merupakan saudara Lei Peng yang saleh. Pada saat yang sama, di sisi lain, tiga sosok berdiri diam. Mu Hongtau dari Liga Tianzi, Ding Wen San dan Fu De Ye. Na Mu Hongtau berada di peringkat kedua dalam daftar surgawi, dan Lei Peng berada di peringkat ketiga dalam mandat surgawi. Adapun Lei Zen, Ding Wen San, dan Fu De Ye, mereka juga pemain kuat dalam daftar. Melihat adegan ini, Muyun sangat terkejut. Tianzi Meng dan Zan Meng selalu berselisih satu sama lain. Bagaimana Mu Hongtau dan Lei Peng berkumpul? Hanya saja Muyun tidak lebih dari 100 meter di atas mereka, dan Tiang menghalangi mereka, dan mereka dapat dilihat dan didengar. Tapi sepertinya orang-orang ini tidak bisa melihatnya. Wu Tianji, kamu tidak menghormati Tuan, dan kamu masih berusaha untuk tidak mematuhi Tuan. Hari ini, saya menunggu perintah Tuan Tian Feng Kiao dan Tuan Luo He untuk membunuhmu. Ketika kamu berada di bawah tanah, kamu harus pikirkan tentang bagaimana kamu seharusnya menjadi manusia. Petik 2 Mu Hongtau juga berteriak, bagaimana aku bersikap. Haha, Wu Tianji tertawa keras pada saat ini, kalian berdua, kamu benar-benar terlalu menghargai dirimu sendiri. Mu Hongtau, Lei Peng, apa yang saya lakukan, Anda tahu betul bahwa Raja saat ini menganiaya Raja Lama dan mendapatkan posisinya sendiri. Di permukaan, dia memusuhi Lembah Tong Tian, tetapi sebenarnya dia diam-diam berkolusi dengan Lembah. Tuan Lembah Tong Tian, Tuan Lembah Tuan Lembah Tong Tian Tianjue, dan istri Tuan Sekte Tua itu merokok bersama, malu. Saya sekarang memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Master Sekte Lama dibunuh oleh Master Sekte saat ini, dan bahwa Yan Yimiao dan Tai Renjue merasa malu. Zuo Jian mungkin adalah anak tidak sah dari mereka. Arogan, lancang, Mu Hongtau dan Lei Peng tiba-tiba berteriak pada saat ini. Apakah saya sombong? Apakah saya sombong? Wu Tianji mencibir dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu, Tian Feng Kiao dan Luo dia juga tahu tentang ini. Hanya saja mereka adalah murid bergelar mereka, jadi mereka tidak peduli tentang siapa penguasa. Selain itu, Tong Tian Jikagu dan Sekte Pedang Dewa bersatu, jika Ola Suan Ming dan Pavilion Jiuksing dihancurkan, itu akan menjadi hal yang baik. Nan Zuoyu bersatu, mereka ingin mendapat manfaat darinya juga. Tuan Sekte Tua yang malang, Dao menghilang dan dilukai oleh Xiao Xiao. Aku, Wu Tianji, tahu ini dan secara alami akan melaporkannya. Laporkan, kamu tidak punya kesempatan. Mu Hongtau dan Lei Peng keduanya berteriak pada saat ini, dan lima sosok segera mengepung Wu Tianji. Mereka berlima telah mencapai tahap awal para dewa, menghadapi Wu Tianji, mereka tidak takut sama sekali. Mendengar percakapan beberapa orang, Mu Yun mengerti. Tampaknya tidak semua orang di Sekte Dewa Pedang telah melupakan Zuo Yuanhang. Sembilan tetua di kursi semuanya, berada di ranah dewa, dan sembilan master alkimia di Akademi Pil Zongmen juga sangat kuat. Di antara orang-orang ini, beberapa setia kepada Master Sekte Zuo Tianji saat ini, tetapi saya khawatir beberapa dari mereka memiliki keraguan tentang kematian Master Sekte Zuo Yuanhang yang lama. Sepertinya setelah kembali dari perjalanan ini, ada banyak persiapan. Lima orang di bawah sudah bertarung saat ini. Mu Yun berjongkok di atasnya, menyaksikan kegembiraan. Kutu, hanya pada saat ini, suara berdetak terdengar, dan tiba-tiba, tetesan Amis muncul di tiang. Apa, melihat tetesan itu, Mu Yun mengerutkan kening. Hanya saat berikutnya, Mu Yun tertegun. Ketika dia melihat Wu Tianji bertarung satu sama lain, dia lupa bagaimana dia sampai di sini. Menelan binatang jiwa, hampir seketika, sosok Mu Yun melangkah maju. Tapi sudah terlambat. Binatang yang menelan jiwa, dengan lusinan tentakel baju besi pada saat ini, jatuh. Gerbang suci lonceng emas. Dengan teriakan rendah, sebuah token muncul di tangan Mu Yun, dan tiba-tiba itu berubah menjadi gerbang untuk melawan di belakangnya. Ledakan. Dalam sekejap, tiang itu hancur, dan sosok Mu Yun jatuh karena malu, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Ada suara berderak, dan soul swallowing beast juga mengikuti sekarang. Pada saat ini, Wu Tianji, Mu Hong Tao, dan Lei Peng semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Bumi terbelah langsung pada saat ini, dan sesosok tubuh menabrak tanah, terlihat sangat aneh. Mu Yun berdiri perlahan pada saat ini, menyeringai. Untungnya, gerbang suci lonceng emas yang diberikan kepadanya oleh Mo Ying mampu menahan pukulan para dewa. Jika tidak, dia pasti akan mati sekarang. Mu Yun. Lei Peng melihat sosok Mu Yun dan berkata dengan terkejut, kamu belum mati. Lei Peng, bagaimanapun, kamu juga pemimpin sekte dalam aliansi perang. Mengapa kamu melihat orang-orang begitu terdiam? Mu Yun berkata dengan santai, apakah kamu sangat ingin aku mati? Hef, Kin Han dan Yan Kuan, aku tahu, apakah mereka bagus untuk kentut? Lei Peng mendengus dan menatap Mu Yun, jelas sangat marah. Dan saat ini Mu Yun tidak peduli. Semuanya, jangan bertarung untuk saat ini. Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana dengan saya? Saya baru saja lewat secara tidak sengaja. Anda ingin bertarung? Tunggu sampai saya pergi. Pergi. Apakah kamu masih ingin pergi? Lei Peng bersenandung? Mereka tidak bisa membunuhmu. Aku Lei Peng, lakukan sendiri. Kamu ingin membunuhku? Mu Yun tersenyum ringan, saya pikir lebih baik melupakannya. Lebih baik, mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Aku dan kamu. Kamu bermimpi. Kamu tidak mau. Yah, sepertinya tidak buruk bagi semua orang untuk mati di sini bersama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Lei Peng menatap Mu Yun dengan kemarahan di matanya. Saudara Lei Peng, lihat. Pada saat ini, Lei Zen tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Armor bersisik hitam gelap, panjang 100 meter, muncul seperti binatang yang menelan jiwa seperti harimau iblis. Tentakel itu melayang di bawah tubuhnya, semuanya ditutupi dengan baju perang. Wah, apakah kamu menariknya? Lei Peng memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Ya, aku membawanya. Mu Yun menganggup dan berkata dengan benar, melihat begitu banyak dari Anda yang menggertak. Anda tidak tahan, jadi biarkan Sol Swallowing Beast membantu. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan melangkah maju. Tetapi pada saat ini, binatang yang menelan jiwa melihat orang-orang ekstra di sekitar Mu Yun, dan tidak memperhatikannya sama sekali. Merayu, rengekan yang dalam terdengar, dan Sol Swallowing Beast membuat suara menantang, menghina kelimanya. Bagaimana, entah kita sekarang bergabung dengan tujuh orang? Mungkin ada secercah kehidupan, saya telah bermain melawannya, mungkin setara dengan puncak para dewa, atau kita semua terbunuh olehnya satu per satu. Mu Yun tersenyum. Bajingan, melihat Mu Yun, Lei Peng tidak sabar untuk segera membuat orang ini kram. Murid dari sekte luar Zan Meng, karena Mu Yun, dia kehilangan pasukannya dan mengalahkan para jenderalnya. Orang ini memprovokasi keagungan Zan Meng dan membuatnya tetap hidup, yang merupakan penghinaan terhadap Zan Meng. Tapi sekarang, ancaman dari Sol Swallowing Beast tidak bisa diabaikan. Akun kita akan dihitung nanti. Raiban tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wu Tianji, kamu tidak ingin mati di sini seperti ini. Mu Hongtau juga memandang Wu Tianji di sisi lain. Siapa yang mati, itu tidak selalu pasti. Wu Tianji berbicara dengan acu-ta'acu, memandang Mu Yun, dan berkata, saya bisa bekerja sama dengan Anda, tapi saya harap, semua orang tidak menusuk pisau dari belakang. Jangan khawatir, siapapun yang menikam pisau, itu akan menjadi semacam kemampuan untuk akhirnya membunuh binatang yang menelan jiwa dengan baju besi. Saya harap begitu. Wu Tianji memandang beberapa orang, dengan hati-hati. Pada saat ini, Sol Swallowing Beast melihat ketujuh orang itu, dengan hanya tatapan jijik yang dalam di matanya. Tujuh teman kecil, hal macam apa, di depannya, berani lancang. Membunuh. Tiba-tiba, Mu Hongtau membawa Ding Wen San dan Fu De Yee dan langsung bergegas keluar. Pada saat ini, Mu Yun berhati-hati di dalam hatinya, membawa pedang roh virtual, dan juga langsung bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, Wu Tianji langsung melangkah keluar dengan tangan kosong, dan kekuatannya menyebar langsung dari seluruh tubuhnya. Suara gemuruh ledakan menyebar, dan tubuh Wu Tianji seperti petir yang berjalan, dengan kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Lei Ban menurunkan tangannya sedikit, dan sepasang sarung tangan muncul di telapak tangannya. Di belakangnya, Lei Zen juga muncul dengan sepasang jebakan di tangannya. Sepasang sarung tangan berwarna hitam dan putih, dengan pola umus samar terpasang, dan ada getaran yang kuat di antara mereka. Sarung tangan ini, seperti yang terlihat, tidak sederhana. Tujuh sosok itu terbagi dalam empat kubu. Mu Yun sendirian, dan Wu Tianji juga sendirian. Dan Lei Peng dan Lei Zen berada di satu sisi, Mu Hong Tao, Fude Ye dan Ding Wensan berada di tim yang terdiri dari tiga orang. Keempat tim dipisahkan agak jauh satu sama lain, dan semua orang takut akan serangan diam-diam satu sama lain. Tapi Soul Devoring Spirit Beast harus bersatu untuk menghadapinya. Pada saat ini, Mu Hong Tao dan Lei Peng membenci Mu Yun sampai mati. Jika bukan karena gangguan mendadak Mu Yun, mungkin Wu Tianji sudah mati sekarang. Tujuh berdiri di empat arah, masing-masing melakukan upaya terbaik mereka, dan bersama-sama menembak untuk membunuh binatang yang menelan jiwa. Untuk tujuh orang ini, hanya ada jejak penghinaan dan ketidakpedulian di mata binatang menelan jiwa. Orang-orang ini benar-benar ceroboh. Sebenarnya ingin bersatu untuk menghadapinya. Bukankah ini masalah hidup dan mati, tapi ada apa? Dalam sekejap mata, tujuh orang dan tangan seperti dewa, seluruh tanah, benar-benar bertabrakan. Pada saat ini, di antara tujuh orang, mereka semua memiliki pendapat yang berbeda. Pada saat ini, Wu Tianji melihat gerakan Mu Hong Tao dan Lei Peng, dan matanya terkejut. Dia adalah orang nomor satu dalam daftar roh surgawi. Dia selalu percaya bahwa meskipun Mu Hong Tao dan Lei Peng ada di belakangnya, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatannya. Tapi sekarang, keduanya terlihat sangat berbeda. Dua orang yang mencapai hari-hari awal para dewa menggunakan taktik, menyerang mereka dengan kekuatan besar, dan dia juga tahu bahwa ini bukan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, Mu Yun juga cukup bagus. Dia telah mendengar tentang Mu Yun. Dia telah menyinggung banyak liga, dan disukai oleh pemimpin liga bayangan, Mo Ying, yang dengan hati-hati melindunginya. Tampaknya orang ini masih memiliki dua kuas. Wu Tianji tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia mencapai alam para dewa, bukan karena dia menjadi lebih lemah, tetapi kesenjangan antara orang-orang ini dan dia menjadi lebih kecil. Sepertinya saya harus mengejar dan melangkah lebih jauh, jika tidak, bagaimana menemukan kebenaran dan membalas dendam Raja Lama. Sial! Tidak lama kemudian, binatang menelan jiwa tiba-tiba mengutuk, dan mau tidak mau melarikan diri ke sini karena malu. Tujuh boneka kecil, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Binatang yang menelan jiwa berpikir dalam hatinya bahwa itu sudah mundur. Melihat tujuh orang berkumpul bersama, pada akhirnya, binatang yang menelan jiwa itu langsung mengunci salah satu sosok itu. Itu adalah Muyun. Pada saat ini, Muyun dikunci oleh Soul Swallowing Beast dan langsung menyerang. Jika bukan karena Muyun berlari seperti ini, itu tidak akan jatuh ke dalam situasi ini sekarang. Muyun harus membayar harga. The Soul Swallowing Beast berteriak pelan, melangkah langsung keluar, dan napas yang tumpul dan sedingin es memenuhi seluruh tubuh. Wow, tiba-tiba, seolah-olah suara air mengalir terdengar, bumi bergulung-gulung pada saat ini, dan Muyun juga melihat pada saat ini bahwa dia adalah target utama serangan itu. Pada saat ini, semua orang telah menemukan bahwa Soul Swallowing Beast sudah mulai mundur pada saat ini, dan menyerang Muyun hanyalah sebuah terobosan. Melihat adegan ini, Mohongtau dan Lei Peng berhenti. Hanya Wu Tianji, untuk beberapa alasan, yang masih mengejar Soul Swallowing Beast. Ini akan membiarkan Soul Swallowing Beast melarikan diri, omong-omong, itu akan memukulku dengan keras. Muyun mengerti di dalam hatinya. Dengan seringai di sudut mulutnya, Void Spirit Sword menebas langsung ke Soul Swallowing Beast pada saat ini. Bocah bau, kamu lah yang membuatku terpaksa sampai ke titik ini. The Soul Swallowing Beast memberikan suara rendah pada saat ini, dan mulutnya terbuka dengan niat membunuh yang dingin. Ledakan, sebuah ledakan tumpul terdengar, dan pedang Muyun Su Ling tiba-tiba melintas pada saat ini, memakukannya hanya puluhan meter dari Lei Peng dan Lei Zen. Hei, Muyun, kamu sudah mati, aku pikir pedang ini adalah pedang yang bagus, serahkan padaku. Lei Zen menyeringai pada saat ini, berjalan ke depan secara langsung, dan menghunus pedang roh virtual. Siapa bilang, itu milikmu. Tetapi pada saat ini, suara hantu terdengar di belakang guntur. Pedang roh virtual muncul di tangan Muyun saat ini. Sialan, itu kamu. Di bawah komando Yijian, tiba-tiba terdengar suara ayam engah. Pada saat ini, Lei Zen tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi tangan dengan sarung tangan itu langsung dipotong oleh Muyun secara tiba-tiba. Adegan ini mengejutkan semua orang segera. Bagaimana Muyun sampai di sana? Bagaimana cara menghindari serangan dari Soul Swallowing Beast? Bagaimana, mendapatkan kembali pedang panjangnya? Lei Zen. Melihat tangan Lei Zen dipotong, Lei Ban bisa dikatakan terbakar amarah pada saat ini, dan amarahnya naik ke langit. Pada saat ini, seluruh orang benar-benar marah. Muyun, kamu sialan. Hai, Muyun memegang pedang panjang di tangannya, dan dia tersenyum, ini adalah gerakan pedangku. Begitu jauh di sini, Lei Peng ini mengambil pedangku. Bukankah itu mencari kematian? Lei Zen. Lain kali, kamu harus ingat, kamu tidak bisa mengambil barang yang jatuh ke tanah. Lancang, Lei Ban langsung terbakar amarah. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Pada saat ini, mata binatang yang menelan jiwa tidak mungkin membantai tujuh orang, dan bahkan mencekik Muyun gagal, segera melarikan diri ke sini. Lei Peng langsung membunuh Muyun. Lei Peng, jangan lewatkan acara besar. Mu Hongtau mengerutkan kening. Jangan khawatir, tidak. Lei Peng bersenandung, anak ini, aku tidak akan membunuhnya. Bagaimana aku bisa menenangkan amarahku? Jangan khawatir, hadapi dia, dan aku akan segera menyelesaikannya. Kamu bisa menahan Wu Tianji dulu, dan kamu dan aku akan bekerja sama untuk sementara waktu, tidak apa-apa untuk membunuhnya. Anda, Lei Peng tidak bisa mendengarkan sama sekali saat ini, dan langsung membunuh Muyun. Mu Hongtau tidak punya pilihan selain membawa Fudeye dan Ding Wensan bersama-sama dan menyerang Wu Tianji. Kalian bertiga ingin membunuhku, tapi itu terlalu berlebihan. Tidak apa-apa untuk menjeratmu. Setelah Raiban selesai dalam beberapa saat, kami berempat bisa membunuhmu. Mu Hongtau berkata dengan acu tak acu, kamu hanya perlu menunggu kematian datang. Mengapa kamu begitu yakin bahwa Raiban bisa membunuhku? Tapi begitu kata-kata Mu Hongtau jatuh, sesosok terdengar dari belakang. Muyun. Melihat Muyun tiba-tiba muncul, Mu Hongtau benar-benar bodoh. Kamu, 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 kamu. Sekilas, Mu Hongtau tiba-tiba menemukan bahwa darah mayat Lei Peng dan Lei Zen belum tertumpah. Ini, terlalu cepat. Mu Hongtau tidak bisa mempercayai matanya saat ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Belum lagi dia, Wu Tianji benar-benar bingung saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika dia ingin membunuh Lei Peng dan Lei Zen dalam sekejap mata, itu tidak mungkin. Tapi bagaimana Muyun melakukannya? Kau, kau membunuh mereka berdua. Mu Hongtau berteriak, berengsek, bagaimana kamu, menggunakan cara berbahaya? Mudah. Muyun mengangkat pedang panjang di tangannya dan berkata, gunakan saja pedang ini untuk membunuhnya. Apakah kamu ingin mencoba, mendengar ini? Mu Hongtau mundur, terlihat jelek. Bagaimana Muyun sampai di sana? Aku tidak akan ikut campur dalam masalah di antara kalian, tetapi jika kalian bertiga keluar hidup-hidup, maka kamu telah memberitahu Lohe, pemimpin Liga San, aku membunuh orang-orang, dan aku akan mendapat banyak masalah. Tidak akan. Mu Hongtau tiba-tiba berkata, kami berjanji untuk bungkam, dan tidak ada perselisihan antara Tianzimeng dan Anda. Mengapa kami tidak merasa senang? Betul sekali. Muyun memandang Wu Tianji, dan berkata, saya mendengar percakapan Anda sebelumnya. Anda mengatakan kematian Zuo Yuanhang aneh. Apa yang aneh? Untuk apa kau meminta ini? Tidak ada? Penasaran. Wu Tianji menatap Muyun dalam-dalam dan berkata, Tuan Sekte Tua Zuo, basis kultifasinya berkembang pesat, bagaimana dia bisa tiba-tiba mati. Benda ini aneh. Tapi Master Sekte Zuo Jianji saat ini tidak menyelidiki sama sekali. Tidak hanya itu, ada beberapa tetua yang diam-diam menyelidiki. Semuanya meninggal saat keluar, yang sangat aneh. Wu Tianji berkata lagi, saya juga sedang menyelidiki masalah ini. Sekarang, saya telah menemukan beberapa alis. Masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Yan Yimiao dan Tyrenjue, dan bahkan dengan Raja saat ini. Itu semua tebakanmu. Tentu saja tidak. Wu Tianji mendengus, saya menemukan bahwa banyak murid Tong Tiangu muncul di Sekte Dewa Pedang, dan perilaku mereka arogan dan mendominasi, tetapi Sekte tidak peduli sama sekali. Ini buktinya. Lebih dari ini, banyak hal, saya pikir, saya tidak perlu memberitahu Anda. Saya sangat tertarik untuk mengetahuinya. Mu, Yun tersenyum, dan berkata, Ayo lakukan. Kamu dan aku berbicara dengan baik. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa rahasianya? Zuo Yuan Hang, dia belum mati. Mu Yunyu tidak luar biasa dan tidak ada habisnya. Wu Tianji, Mu Hongtau dan yang lainnya benar-benar terkejut. Tidak mati. Bagaimana mungkin? Wu Tianji tidak dapat mengatur saluran. Tidak ada yang tak mungkin. Mu Yun tersenyum dan berkata, Aku bilang dia tidak mati, jadi dia tidak mati. Namun, karena kamu telah menyelidiki beberapa petunjuk, apa yang akan kamu lakukan. Tentu saja, di bawah bukti konklusif, masalah ini terguncang. Bodoh. Mu Yun mengutuk dan berkata, Lihat sekarang, kamu belum mengguncangnya, seseorang akan datang untuk membunuhmu. Mu Yun melirik ketiga Mu Hongtau. Pandangan ini membuat trio Mu Hongtau terlihat terkejut. Bagaimana Mu Yun membunuh Lei Peng dan Lei Zhen barusan? Mereka tidak melihat dengan jelas. Sekarang mereka melirik langsung ke arah mereka, bukankah mungkin untuk membunuh dengan mata mereka. Liga Tianzi dan Zhan Meng bersatu untuk berurusan denganmu, itu cukup untuk menunjukkan bahwa di Sekte Dewa Pedang, seseorang telah menemukan penyelidikanmu dan ingin membunuhmu. Mu Yun berkata dengan santai, kamu masih ingin melepaskannya sekarang. Aku khawatir kamu belum mengguncangnya, kamu sudah mati. Semakin mereka melakukan ini, semakin banyak bukti bahwa mereka memiliki hantu di hati mereka. Itu juga membuktikan bahwa penyelidikanku benar. Jadi, sekarang, yang harus kamu pikirkan bukanlah bagaimana cara mengusirnya, tapi bagaimana balas dendam. Pembalasan dendam, Wu Tianji menatap Mu Yun dengan heran. Sekarang, di bawah penyelidikannya, ditunjukkan bahwa di dalam Sekte, tidak hanya di antara sembilan tetua, tetapi juga sembilan tuan dari halaman alkimia diinformasikan. Tetapi orang-orang ini tidak bergerak, cukup untuk melihat bahwa Zuo Tianji mungkin telah mengumpulkan banyak tetua dan tetua akademi dan dalam masalah ini. Pembalasan dendam, mudah diucapkan, tetapi lebih sulit dilakukan. Ketiga Mu Hongtau terkejut. Pembalasan dendam, apa lelucon? Belum lagi kebenaran dan kepalsuan percakapan antara keduanya, bahkan jika itu benar, ingin membalas dendam dan menggulingkan kekuasaan Zuo Tianji. Itu tidak mungkin. Siapa Zuo Tianji? Penguasa Sekte Dewa Pedang, keberadaan yang unik. Ingin berurusan dengan Zuo Tianji, apalagi Mu Yun, tetapi juga Tian Feng Kiao, pemimpin aliansi Kaisar dan Lo He, pemimpin aliansi perang, juga lembut. Empat aliansi utama dapat eksis di Sekte Dewa Pedang, bergantung pada makna kedaulatan dan para tetua utama. Jika mereka mengizinkan keberadaan, mereka akan ada, jika mereka menolak, mereka akan menghilang. Mu Yun, aku khawatir kamu belum tahu. Sekte Master sekarang berada di ranah penguasa Dewa. Penguasa Dewa, apakah kamu mengerti? Saya tahu. Mu Yun berkata lagi, bagaimana dengan para Dewa? Saya dapat mencapai dari tahap awal Dewa Bumi ke tahap awal para Dewa, alam para Dewa, hanya masalah waktu. Mendengar ini, Wu Tianji menatap Mu Yun, menjadi semakin bingung. Untuk apa kamu melakukan hal-hal ini? Sekarang Zuo Jian bertanggung jawab atas Sekte tersebut, sepertinya itu tidak berpengaruh padamu. Kenapa tidak ada efeknya? Mu Yun mengayunkan pedangnya dan berkata, Tuan Sekte Tua Zuo Yuan Hang adalah bawahanku. Tentu saja aku harus mengurus masalah ini. Begitu pernyataan ini keluar, dapat dikatakan bahwa batu itu terlempar keluar, mengejutkan hati keempat orang yang hadir. Tuan Sekte Tua, apakah bawahan Mu Yun? Apakah kamu bercanda? Ketika Master Sekte Lama ada di sana, dia memerintah Sekte Dewa Pedang, dan Mu Yun takut dia belum lahir, kan? Mu Hongtau tertawa terbahak-bahak dan berkata, Mu Yun, Mu Yun, bisakah kamu menenun kebohongan dan juga menenun kebenaran? Tuan Sekte Tua adalah bawahanmu. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Melihat ukuran ha-ha Mu Hongtau, Mu Yun melirik, matanya acuh tak acuh. Senyum Mu Hongtau tiba-tiba macet, dan itu bukan senyum atau senyuman. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu bilang Tuan Tua itu masih hidup, bisakah aku mempercayaimu? Bagaimana tidak? Mu Yun memegang pedang roh virtual dan berkata, kalau tidak, mengapa aku harus membantumu dan membunuh mereka? Hahaha, sebuah pedang terayun keluar, dan tiga pedang ki langsung melesat keluar. Mu Hongtau dan ketiganya selalu waspada terhadap langkah Mu Yun. Sekarang Mu Yun melakukannya, mereka bertiga, pada saat ini, berdiri langsung dalam barisan dan melawan masing-masing. Engah-engah, hanya dalam beberapa saat, ketiga sosok itu berubah menjadi tiga mayat. Mata Mu Hongtau terkejut, dan di akhirnya tahu bagaimana Lei Peng dan Lei Zen meninggal. Saya baru tahu sekarang bahwa sudah terlambat. Mayat ketiga orang itu berangsur-angsur menjadi dingin. Dengan lambayan telapak tangan Mu Yun, napas berdarah keluar, dan langsung meraih tubuh ketiga orang itu dan menelan darah. Roh dan roh di tiga tubuh tersedot keluar. Melihat adegan ini, Wu Tianji menatap Mu Yun dengan hati-hati. Anak ini memiliki kemampuan untuk membunuh lawan di level yang sama dalam hitungan detik. Itu benar, bunuh level yang sama dalam hitungan detik. Apakah itu Lei Peng atau Mu Hongtau? Wu Tianji dapat memastikan bahwa dia hanya dapat mengalahkan mereka, tetapi tidak mungkin untuk membunuh mereka. Tapi Mu Yun, pembunuhan cepat. Kekuatan dan metode magis seperti itu berada di luar jangkauannya. Di dalam Sekte Dewa Pedang, saya takut tidak ada satupun murid di tahap awal Dewa Surgawi yang akan menjadi lawan Mu Yun. Zan Meng dan Tianzi Meng, tampaknya mereka semua setia pada Raja saat ini. Jika bukan karena penyelidikanmu terhadap Raja Lama, mungkin aku bahkan membunuhmu. Kata-kata Mu Yun tidak bercanda. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tahu, itu hanya hal ini, dan itu bukan sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan sukses sendirian. Jika kamu mau bergabung denganku, aku dapat mempertimbangkan dan membawamu menemui Tuan Tua. Bahwa aku menemui Tuan Tua. Oke, Wu Tianji melihat penampilan serius Mu Yun, tidak seperti bercanda. Kurang dari satu tahun dari akhir persidangan. Jika kamu memikirkannya dengan cermat, kamu dapat menemukanku. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan sosok itu melangkah keluar selangkah demi selangkah, meninggalkan tempat ini. Munculnya Wu Tianji membuat Mu Yun mengerti bahwa meskipun beberapa orang di Sekte Dewa Pedang adalah milik Zhuo Jianyi, beberapa orang setia kepada Master Sekte yang lama. Dengan cara ini, jauh lebih mudah baginya untuk membantu Zhuo Yuanhang melarikan diri dari lautan penderitaan. Waktu satu tahun adalah untuk meninggalkan benua luar angkasa yang berbeda ini. Dua tahun kemudian, itu adalah empat konfederasi. Saat itu, mungkin banyak hal yang bisa mulai direncanakan sekarang. Setelah mengambil keputusan, senyum muncul di sudut mulut Mu Yun. Kalau begitu mari kita lihat apa lagi yang layak dinantinantikan di benua dengan dimensi berbeda dalam tahun ini. Titik-titik-titik, waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Di benua luar angkasa yang berbeda, di pegunungan, ada gemuruh, dan kerikil berserakan, dan sesosok berjalan keluar. Itu adalah Mu Yun. Pada saat ini, tubuh Mu Yun penuh dengan kekuatan, dan di antara gerakannya, dia memberi kesan kekerasan yang kejam. Suara berderak terdengar di dalam tubuhnya. Dalam setengah tahun, setelah menyerap semangat Mu Hongtau, Lei Peng, dan lainnya, Mu Yun sekarang, berkomunikasi langsung dengan jiwa sembilan surga, mencapai tahap tengah dewa surgawi. Kekuatan fisik langsung berlipat ganda. Empat puluh ribu naga. Secara umum, pada hari-hari awal para dewa, itu hanya kekuatan lima ribu naga. Di tengah para dewa, kekuatan Wan Long. Sekarang, Mu Yun telah melampaui empat kali. Menelan kekuatan tirani, meningkatkan kekuatan, menelan darah dan jenis kekuatan darah lain di dalam tubuh, menggabungkan kuat dan kuat, itu adalah senjata tajam untuk kultivasi. Masih ada setengah tahun terakhir yang tersisa, percobaan ini pada titik terakhir, saya khawatir tempat-tempat khusus lainnya di benua dimensi yang berbeda ini harus hilang. Selama perjalanan ini, ia memperoleh pohon anggur lima elemen dan tumbuh menjadi bibit pohon dunia. Tai Chi Divine Stone, Ling Xiao Suan Tian Ye, Del, semuanya adalah roh surga dan bumi kelas satu. Semua hal ini sangat menguntungkan Mu Yun. Yang terpenting, dia menjadi lebih mahir dalam penggunaan menelan darah dan memurnikan darah di dalam tubuh. Terutama kekuatan memurnikan darah sangat mengesankan. Berjalan di tanah, Mu Yun melihat ke depan, dan untuk sementara waktu, pikirannya tenang. Di benua luar angkasa yang berbeda ini, sepertinya dunia luar sangat dekat, dan mereka tampaknya memiliki hubungan tertentu satu sama lain. Matahari lahir setiap hari, dan kekuatan ilahi adalah sama. Di antara napas dan napas, tangan terangkat dan tangan turun, jejak kekuatan suci yang kuat menyebar. Desir menerobos udara terdengar, datang dan pergi, satu demi satu kekuatan ilahi menyerbu keluar. Apa? Salah satu tokoh, melihat Mu Yun, jatuh. Adik junior ini, apakah kamu masih nongkrong di sini? Pria muda, mengenakan kemeja biru, lembut dalam gerak-geriknya. Apa masalahnya? Peristiwa besar, benua luar angkasa yang berbeda akan segera dibuka. Sekarang sebagian besar murid sudah berkumpul bersama. Akibatnya, ada fenomena aneh di benua luar angkasa yang berbeda ini. Oh, Mu Yun bertanya sambil tersenyum, fenomena aneh apa? Sebuah meteorit jatuh dari langit dan menghantam pusat benua lain. Akibatnya, itu menabrak sebuah istana. Istana itu dibangun dengan sangat mewah. Sekarang sebagian besar murid berlomba menuju istana. Terima kasih telah mengingatkan. Mu Yun melipat tangannya dan tersenyum dan berkata, penglihatan yang turun dari langit mungkin bukan harta yang besar, mungkin itu bencana. Haha, murid itu memandang Mu Yun, dan berkata dengan matanya, saudara muda dan beberapa dari kita, ayo pergi bersama. Maaf, saya tidak tertarik, saya masih suka berada di antara gunung dan sungai, melihat pemandangan, menunggu daratan terbuka, dan kembali ke sekte. Setelah mendengar ini, mulut murid kemeja biru itu muncul dengan acuh tak acuh. Wah, memberimu wajah, apakah kamu tidak tahu malu? Pria berbaju biru mendengus, saya tidak berpikir Anda tidak ingin pergi, tetapi Anda ingin menyelinap pergi, takut beberapa dari kami akan mengambil barang-barang Anda. Bukan itu, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, aku melihatmu, sepertinya kamu berencana untuk menangkapku sejak awal. Ya, hitung kenalanmu, sekarang, serahkan barang-barang bagusmu. Karena aku tahu kamu akan merampokku, yang satu tidak lari, dan yang lain tidak berkelahi. Coba tebak kenapa. Mengapa? Engah. Begitu telapak tangan Mu Yun keluar, dia langsung mendekati pria berbaju biru itu, dan berkata dengan ringan, karena, aku merasa kamu tidak pantas untukku. Dengan satu klik, pria berbaju biru itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Teman-teman lainnya sudah terkejut pada saat ini. Pada tahap selanjutnya dari Dewa Bumi yang sepele, saya belajar dari orang lain untuk menipu dan merampok, tanpa melihat kekuatan saya. Sendiri, kata-kata Samar Mu Yun jatuh, melihat yang lain dan yang lainnya. Kalian, apakah kamu ingin lari? Jangan lari, jangan lari. Salah satu murid gemetar dan berkata, tolong juga saudara ini untuk belas kasihan. Apa yang dia katakan barusan itu benar atau salah? Benar atau salah? Seorang murid berkata dengan berani, itu memang penglihatan dari langit, dan meteorit itu hancur. Namun, aula yang muncul tidak ada yang istimewa. Selain itu, ada roh sembilan hari di meteorit itu, yang telah dihancurkan. Murid-murid yang melangkah ke alam para Dewa merampoknya. Oh, Mu Yun tersenyum dan berkata, menarik. Saudaraku, bisakah kita, bolehkah kita pergi? Oke, Mu Yun berkata lagi, aku akan memberimu tumpangan. Tidak, terima kasih saudara atas kebaikanmu. Kami, kirim kamu ke Huang Kuan. Murid itu belum selesai berbicara, dia hanya merasakan dingin di tenggorokannya. Pada saat ini, seluruh orang sudah terdiam. Yang lain hanya ingin lari, tetapi mereka tidak bisa lari lagi. Saya tidak ingin berpikir, di sini, semua orang telah meningkat, dan tahap selanjutnya Dewa Bumi juga telah belajar untuk menjarah. Bahkan jika dijarah, saya harus menemukan saya. Mu Yun bertepuk tangan dan berbalik untuk melihat ke depan. Sebuah meteorit turun dari langit, roh sembilan surga, bumi keluar dari aula, menarik, pergi dan lihat. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun berubah menjadi bayangan, menghilang. Benua di ruang yang berbeda sangat luas, dan Mu Yun memperkirakan bahwa itu hampir sama dengan benua Zongzu di dunia kecil di masa lalu. Pada saat itu, benua negara bagian tengah sangat luas dalam hal tingkat kultifasinya, tetapi sekarang, hanya perlu beberapa hari untuk melakukan perjalanan dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Dalam waktu sekitar setengah hari, Mu Yun bergegas ke area pusat dengan seluruh kekuatannya. Orang yang tinggal jauh adalah melihat sebuah kuil dengan ketinggian 100 meter, duduk di tanah sendirian ke segala arah. Dan aula yang tingginya 100 kaki itu panjang dan lebarnya ribuan meter, yang luar biasa. Tidak masalah untuk menampung puluhan ribu orang. Pada saat ini, Mu Yun melihat ada ribuan orang di luar aula utama. Mungkin ada banyak orang di dalam. Mendekati aula, kecepatan Mu Yun melambat, dan dia melangkah langsung ke aula. Memasuki aula utama, Mu Yun menemukan bahwa sebenarnya ada lapisan di atas satu sama lain, membagi banyak ruangan dan aula. Hanya setelah melangkah ke kedalaman, Mu Yun mendengar suara keras. Kerumunan lagi, teriakan, tiba-tiba terdengar. Ledakan, sosok, pada saat ini, jatuh langsung ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, kebetulan sosok ini jatuh di bawah kaki Mu Yun. Luar biasa, kakakmu. Melihat sosok itu, Mu Yun sedikit terkejut. Ketika Mubufan melihat Mu Yun, dia bahkan lebih terkejut dan senang. Un Fan, kamu, saudaramu, kelompok orang Feng Yun Hui terlalu banyak menipu. Mubufan berkata dengan getir, mereka telah mencari Anda, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka memukul saya dan saudara Zhao Yan Ming, mereka menembak kita. Kakak Zhao sekarang berada di alam kesempurnaan agung dewa bumi, tetapi Feng Seng Yuan itu, beberapa dewa surgawi di bawah tangannya, aku dan kakak Zhao bukan saingan. Kamu nak, kamu juga telah mencapai alam kesempurnaan dewa bumi. Mu Yun tersenyum ringan. Terima kasih kepada Brother Zhao, kami berdua bertemu sangat awal, menjelajahi banyak tempat, dan mendapatkan beberapa petualangan. Oke, jika kamu menghidupkan kembali masa lalu, mari kita bicarakan nanti, ayo pergi dan lihat sekarang. Oke, Mubufan memimpin jalan dan memimpin Mu Yun langsung melewati gerbang dan masuk ke aula lain. Pada saat ini, ada ratusan orang di sekitar aula, dikelilingi satu per satu, mengawasi lapangan. Kakak Si, bunuh orang ini. Hei, dewa bumi kecil Zok Chen merajalela di depan murid Feng Yun Hui kita, saudara Si, beritahu dia bahwa Feng Yun Hui kita akan segera menjadi Liga Feng Yun, dia tidak mampu membelinya. Patahkan anggota tubuhnya dan hentikan jalur kultifasinya. Sekelompok murid sangat bersemangat pada saat ini dan banyak berbicara. Melihat adegan ini, Mu Yun mengerutkan kening. Di lapangan itu, keempat sosok itu saling bertarung. Tiga dari mereka, dikelilingi oleh satu, memiliki senyum lucu di wajah mereka. Kepala pria itu, kepalanya telanjang, giginya putih, tertawa terbahak-bahak. Si Yong Si, Yu Tian Xin, jika kalian berdua tidak aktif, maka aku akan membunuhnya, dan berkata ya, siapapun yang membunuhnya, siapa yang memenangkan seratus dewa kelas menengah. Saudara Si, kamu menggertak orang. Murid lain dengan perawakan lebih pendek berkata, basis kultifasi Anda lebih kuat dari saya dan Anda Tian Xin, mengapa Anda menggertak kami seperti ini? Ya, Yu Tian Xin juga berkata, saya tidak setuju. Tidak ada gunanya untuk tidak setuju. Haha, dengan lambayan telapak tangan Yu Tian Xin, kekuatan yang kuat langsung dilepaskan. Berhenti. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Mubufan melangkah maju dan berteriak, siapapun yang kamu lakukan itu akan mati. Melihat kembalinya Mubufan, Si Fei Long, Si Yong Zi, dan Yu Tian Xin terkejut. Tidak hanya mereka bertiga tercengang, murid-murid lain dari masyarakat Feng Yun juga tercengang. Kamu bocah, bukankah kamu sudah mati? Mata Si Fei Long melebar dan berkata, aku baru saja menamparku, apalagi kesempurnaan Dewa Bumimu, itu adalah kesempurnaan Zogchen, dan tidak ada tempat untuk dimakamkan. Benarkah? Kalau begitu kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mubufan mendengus, kamu berhenti sekarang, mungkin kamu bisa bertahan. Apakah aku hidup? Si Fei Long menunjuk dirinya sendiri, dan tiba-tiba tertawa. Mubufan, apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Kamu masih memikirkannya, mengapa lebih baik tidak mati? Si Yong Zi, Yu Tian Xin, beri kalian berdua kesempatan untuk membunuh anak ini, dan tidak menginginkan Dewa-Dewamu. Baik, segera, Si Yong Zi dan Yu Tian Xin melangkah keluar dalam satu langkah, meraih mereka dengan kedua tangan, dan langsung membunuh Mubufan. Pada saat ini, wajah Mubufan menunjukkan warna dingin, dan dia segera memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya, sesosok tiba-tiba muncul, itu adalah Muyun. Mata Muyun jatuh pada mereka berdua, dan dia langsung mengulurkan tangannya. Tinju Awan Guntur, apa yang dia perlihatkan adalah Jue Yuan Shi Tian Kuan Define Tahap Keempat yang ditransfer kepadanya oleh kesatuan. Yuan Shi Tian Kuan ini, harus saya katakan, lebih berhati-hati untuk memberikannya kepadanya. Gaya tinju ini menekankan perlunya basis kekuatan yang kuat. Muyun sekarang memiliki kekuatan 40 ribu naga, dan fondasinya sendiri, menjadi kuat, tak terlukiskan. Dia meninju tinju petir dengan tangannya, seperti awan petir yang menggelinding, dengan ledakan samar, langsung mengenai. Bang, dua poni terdengar, dan dalam sekejap, lengan Si Yong Zi dan Yu Tian Xin langsung hancur, dan bahkan setengah dari tubuh mereka langsung patah di bawah guncangan awan petir yang bergulir, dan Dao menghilang. Adegan ini membuat semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Dua murid awal para dewa secara langsung, dibom sampai mati. Muyun melangkah keluar pada saat ini dan membantu Zhao Yan Ming berdiri. Cukup khawatir. Haha, Zhao Yan Ming berkata tanpa daya, tidak mungkin, untuk menstabilkan bakat garis keturunan, tingkat. Peningkatannya lebih lambat. Aku akan membantumu. Telapak tangan Muyun langsung meraih Zhao Yan Ming. Tiba-tiba, kekuatan gila dunia mengalir langsung ke tubuh Zhao Yan Ming. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya meningkat. Fluktuasi kekuatan gila membuat tubuhnya penuh dengan nafas kehidupan yang kaya. Napas kehidupan itu, satu gelombang lebih tinggi dari satu gelombang, yang satu lebih kuat dari yang lain. Bagaimana mungkin Muyun memiliki vitalitas yang begitu kaya? Terlebih lagi, ini memberi orang perasaan bahwa itu bukan hanya kekuatan kehidupan, itu seperti awal dari langit dan bumi, jenis kekuatan asli yang sangat dibutuhkan orang. Terlalu aneh. Pengalaman? Apa yang harus dikatakan nanti? Muyun menepuk bahu Zhao Yan Ming dan berkata ringan. Ini baik, Zhao Yan Ming juga mengerti bahwa dengan Muyun di sini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia hanya duduk bersila di tanah, dengan hati-hati memahami jejak kekuatan murni, dan berkomunikasi dengan dunia. Tetapi pada saat ini, terlepas dari keheranan orang lain, Muyun memandang si Fei Long dan berkata, di mana Feng Seng Yuan? Saya mendengar bahwa saya di sini untuk membalas dendam. Di mana dia, kurang marah. Si Fei Long sudah kurang percaya diri saat ini. Begitu Muyun menembak, dia langsung membunuh si Yongzi dan Yu Tian Xin, yang sungguh luar biasa. Apa orang ini? Katakan atau tidak, Muyun tidak repot-repot memperhatikannya, dan dia melambaikan telapak tangannya secara langsung, dan dia akan menghancurkannya dengan pukulan. Aku bilang? Aku bilang. Si Fei Long gemetar, saudara Feng dan para pemimpin aliansi partai lain, diskusikan masalah besar di dalam. Apa masalahnya? Meskipun Aula ini telah diselidiki selama setengah tahun, tidak ada yang aneh. Tetapi baru-baru ini, semua orang telah menemukan bahwa ada beberapa harta spasial di Aula dari waktu ke waktu. Harta karun luar angkasa. Ya, si Fei Long buru-buru berkata, pada awalnya, beberapa murid tidak memperhatikan. Mereka hanya melihat bahwa pedang panjang tiba-tiba muncul di sebelahnya, tetapi menghilang dalam sekejap. Kemudian, banyak murid menemukannya, sehingga disebut aharta karun luar angkasa. Itu hanya bisa dilihat sesekali, dan itu akan menghilang, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya. Siapa di sana? Para pemimpin sekte dalam klub Zetian, klub Zain Kings, klub Feng Yun, empat Liga Liga Tianzi, dan federasi lainnya, sekitar selusin orang. Bawa aku ke. Mu Yun langsung menatap si Fei Long dan memerintahkan. Bagus. Si Fei Long sangat ingin Mu Yun pergi. Mereka yang duduk di dalam semuanya adalah pria besar dari berbagai Liga, meskipun Mo Hongtau dan Lei Peng, pemimpin Liga Tianzi dan Liga Zan Meng, menghilang selama setengah tahun dan belum muncul. Tetapi ada beberapa murid lain yang keluar untuk mengambil kepala mereka, dan Mu Yun masuk. Dengan postur hirup pikuk seperti itu, tidak akan ada tempat untuk mati. Si Fei Long tidak sabar untuk menyaksikan kematian Mu Yun. Di mana itu? Ada di aula depan. Si Fei Long gemetar. Oh. Mu Yun tersenyum, dan berkata, apakah Anda memikirkannya sepanjang jalan? Saya tidak tahu apakah saya hidup atau mati setelah masuk, apalagi Feng Seng Yuan, bahkan orang-orang seperti masyarakat Zetian dan masyarakat Sein King akan segera bunuh aku. Lalu, Anda melihat mayat saya, berteriak, dan meledakkan mayat saya menjadi ampas. Tidak? Tidak, kakak terlalu banyak berpikir, sama sekali tidak. Apakah itu? Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, cobalah. Apa? Ledakan. Hanya saja si Fei Long belum bereaksi, Mu Yun langsung meninjunya dan menghempaskannya ke udara. Ledakan. Tiba-tiba, raungan langsung, menghancurkan pintu ganda aula yang tertutup. Seluruh populasi si Fei Long berdarah, napasnya tidak teratur, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tengah aula dan benar-benar pingsan di belakangnya. S. Fei Long, Feng Seng Yuan, yang duduk di satu sisi, melihat pemandangan ini, dan segera berdiri. Kakak Feng, bantu aku, balas dendam. Ketika si Fei Long jatuh, dia sudah terengah-engah. Siapa itu? Siapa orang yang begitu berani yang berani membunuhku? Suara Feng Seng Yuan sangat dingin saat ini, dan wajahnya sedalam awan gelap. Ya, pada saat ini, di luar aula, sesosok melangkah maju. Dia mengenakan pakaian hitam, dengan rambut panjang di sanggul, diikat di belakang kepalanya, helai rambut ikonik di dahi, berkibar tertiup angin, di bawah rambut miring, sepasang mata, dalam dan jauh, aneh dan tenang, gaib. Muyun menunjukkan wajah tersenyum yang menurutnya tampan, dan berkata dengan damai, ini aku Muyun, Feng Seng Yuan, tidakkah kamu mengenalku? Ketika kata itu jatuh, semua orang di seluruh aula segera mengalihkan pandangan mereka. Di antara mereka, Wu Tianji terdaftar secara mengesankan. Dua bersaudara Sukang dan Su Ye dari Liga Film juga hadir. Ada juga King Yuan Yuan, Cui Keqing, Su Siki dan lainnya dari Su Emeng. Kecuali orang-orang ini, yang lain semuanya berwajah segar. Muyun. Ketika Feng Seng Yuan melihat Muyun, dia dengan dingin meludahkan dua kata. Bagi Muyun, dia bisa dikatakan membencinya. Kamu adalah Muyun. Di antara kerumunan, sesosok menonjol, orang ini memiliki bajingan, dia tampak seperti berusia 30 atau 40 tahun, menatap Muyun dengan api di matanya. Kamu siapa? Saya Xiao Seng Chai dari Asosiasi Raja Suci. Muyun, karena ini adalah Anda, maka saya harus menjelaskan kepada Anda, Wang Liang dari Asosiasi Raja Suci, mengapa Anda mati? Anda harus memberikan penjelasan, kan? Ya, orang lain berdiri dan menatap Muyun dan berteriak, Nak, kamu harus memberiku penjelasan jika kamu membunuh orangku yang menutupi langit. Kamu siapa? Di bawah penutup langit akan meninggalkan yang asli. Tiba-tiba, para pemimpin masyarakat Feng Yun saat ini, masyarakat Zetian, dan masyarakat Saint Kings berdiri dan menatap Muyun dengan ekspresi kebencian. Tidak ada dinding kedap air di dunia, dan Muyun memenggal pemimpin sekte dalam dari tiga guild. Tidak mungkin bagi semua orang untuk mengetahui masalah ini. Penyataan, melihat beberapa orang, Muyun tersenyum ringan, dia, itu yang dia katakan. Di tanah, darah mayat si Fei Long belum mengering, Muyun langsung menuju mayat si Fei Long dan berkata dengan ringan, siapapun yang ingin meminta penjelasan, Anda dapat menemukan saya. Begitu komentar ini keluar, beberapa orang semua melihat saya, saya melihat Anda, saya tidak tahu mengapa. Muyun tampak terlalu arogan dan tak tertahankan. Tiba-tiba, Feng Seng Yuan, Li Yuan, dan Xiao Seng Cai adalah tiga orang, dan kemarahannya bahkan lebih buruk di antara kedua alisnya. Pada saat ini, Muyun juga memperhatikan para pemimpin dari beberapa liga lain. Di Zimeng hari itu, seorang pemuda tinggi berkulit putih duduk dalam posisi, menyipitkan mata dan tidak berbicara. Ada juga seseorang di Zan Meng, duduk dalam posisi, menyaksikan momentum berkumpul di lapangan, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Muyun tahu bahwa orang-orang ini semua licik. Mu Hongtau dari aliansi surgawi dan Lei Peng dari Zan Meng meninggal di tangannya. Dua orang yang baru diganti mungkin bahagia di hati mereka. Hanya Wu Tianji yang tahu tentang masalah ini. Jika diketahui orang lain, Muyun bisa yakin bahwa itu adalah rahasia Wu Tianji. Sekarang mereka berdua tidak memiliki ekspresi apapun, sepertinya Wu Tianji tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, di Liga Sue, Su Siki menatap Muyun dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ketiga orang ini semuanya berada di tahap awal para dewa, dan Muyun harus bertemu sedikit. Tapi sekarang sepertinya Muyun, ada sedikit keinginan untuk bertemu. Wu Tianji seperti cermin di hatinya. Pada tahap awal Muyun Tian Shen, membunuh Mu Hongtau dan Lei Peng itu mudah, dan dia belum melihatnya dalam setengah tahun. Saya khawatir Muyun saat ini bahkan lebih tak terbendung. Jika Anda memiliki komentar, tolong beritahu saya, saya akan mendengarkannya. Muyun memandang mereka bertiga dan tersenyum, saya membunuh orang-orang. Saya pikir Anda ingin membalas dendam. Kemarilah. Jika Anda tidak ingin membalas dendam, maka semua orang duduk dan mendiskusikan apa yang disebut harta spasial. Kualifikasi apa yang harus Anda diskusikan dengan kami di sini? Seorang pria kekar tiba-tiba berdiri dan berteriak. Dia adalah pemimpin Sekte Dewa Pedang Si Ji Hui, tahap awal Dewa Surgawi. Kamu hanya murid Liga Bayangan, dan sekarang Sukang dan Su Ye ada di sini. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Ledakan. Namun, begitu kata-kata pria itu jatuh, Muyun meraihnya dengan satu tangan, dan ledakan menyebar. Pria itu tidak memiliki perlawanan, jadi dia langsung ditangkap dan meledak dengan darah. Di rong, melihat adegan ini, murid si Ji Hui lainnya tiba-tiba menjadi marah. Saya tidak memenuhi syarat, sepertinya Anda tidak perlu menghakimi. Muyun melambaikan tangannya, darahnya jatuh, menatap beberapa orang, dan berkata, Feng Seng Yuan, Xiao Seng Cai, Li Yuan, kalian bertiga, yang memiliki pendapat, katakan padaku sekarang. Aku bisa mengubah pendapatmu. Huh. Feng Seng Yuan mendengus pada saat ini dan langsung duduk. pemimpin si Ji Hui yang baru saja dibunuh oleh Muyun bernama Di Rong, dan dia adalah master sekte dalam si Ji Hui. Pada tahap awal promosi kepada para dewa, dapat dikatakan bahwa ia mapan sebagai murid bergelar. Tapi Muyun membunuhnya dengan satu gerakan. Dia mengakui bahwa dia lebih kuat dari Kaisar Rong, tetapi dia hanya lebih kuat, dan dia tidak mencapai titik memenggal Kaisar Rong. Tapi sekarang, Muyun bisa membunuh Kaisar Rong dengan mudah. Bahkan jika mereka bergabung dengan Li Yuan dan Xiao Seng Cai, mereka mungkin tidak akan bisa membunuh Muyun sepenuhnya. Xing Xing duduk kembali di posisinya, dan mata alis Feng Seng Yuan penuh dengan warna dingin. Li Yuan dan Xiao Seng bukan idiot bodoh, dan sedang duduk saat ini. Namun, Muyun berjalan ke posisi di Rong tadi dan duduk. Apa yang kamu diskusikan barusan, lanjutkan diskusi. Pada saat ini, semua orang memandang Muyun dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana? Apakah kamu tidak membahas harta ruang angkasa? Wu Tianji memandang kerumunan dan berbicara lebih dulu, ya, saya sedang mendiskusikan harta ruang angkasa. Kami menemukan bahwa harta ruang angkasa kali ini cukup aneh. Tidak ada jejak tempat dan waktu kemunculannya. Selain itu, setiap bagian dari harta surga, material, dan bumi adalah pil atau artefak, serta beberapa lainnya, hal-hal yang luar biasa. Tapi semua orang tidak menemukan lintasan dari hal-hal ini, jadi saya ingin mendiskusikannya. Oke, King Yuan Yuan menganggup dan berkata, harta karun ini sangat berharga, jadi semua orang ingin memanfaatkan enam bulan terakhir untuk tinggal di sini dan melihat bagaimana situasinya. Tidak ada aturan waktu dan tempat. Mu Yuan mengetuk meja dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Itu sangat mungkin senjata ajaib luar angkasa. Mu Feng Chen berdiri di atas prasasti suci di musim semi biru dan kuning pada saat ini, dan berkata, ini sangat mungkin menjadi senjata ajaib luar angkasa yang sangat kuat. Sangat kuat? Ya, Mu Feng Kiao juga menganggup dan berkata, senjata ajaib ini berisi potongan-potongan, harta surga, materi dan bumi. Mungkin saja senjata ajaib ini rusak, sehingga harta surga dan bumi ini tidak akan menunjukkan bentuknya pada waktunya dan dilihat oleh mereka. Bagaimana saya bisa menemukannya? Mu Yuan memandang ketiga leluhur dan bertanya. Dengan menghitung waktu dan lokasi harta karun yang muncul di berbagai tempat, kita mungkin dapat menemukan kekurangannya, dan kemudian melalui perhitungan, menemukan lokasi senjata ajaib luar angkasa. Meskipun itu adalah senjata ajaib luar angkasa yang rusak, bagaimanapun juga itu adalah senjata ajaib luar angkasa. Hanya Master Artefak Bintang 6, Artefak Tingkat Raja yang disempurnakan olehnya, yang dapat memiliki kekuatan magis ini. Tuan Artefak Bintang 6, Artefak Tingkat Raja. Mu Yuan terkejut pada saat ini. Master Artefak Bintang 6, Artefak Tingkat Raja, yang digunakan oleh seniman bela diri di ranah Raja Dewa. Setelah para dewa, itu adalah alam para dewa. Prajurit Kerajaan Dewa-Dewa mengendalikan hukum ruang angkasa para dewa. Senjata yang digunakan oleh para dewa dan senjata, dalam hubungannya dengan tirani hukum ruang angkasa, dapat menampilkan kekuatan tak terbatas. Meskipun rusak, senjata ajaib di ruang ini, dengan begitu banyak harta surga dan bumi, pasti bagus. Jika Anda dapat menemukan penakluk, maka itu akan membantu Zuo Yuan Hang untuk mendapatkan kembali kendali atas Sekte Dewa Pedang, mengumpulkan hati orang-orang, dan memperkuat kekuatan, yang dapat dikatakan sangat bermanfaat. Mu Yun memandang orang-orang dan berkata, karena senjata ajaib ini akan muncul, tentu saja mereka tidak akan muncul begitu saja. Mungkin kita akan mengamati lebih banyak dan meringkas waktu dan tempat ketika bahan-bahan surgawi dan harta bumi ini muncul. Itu selalu pola biasa untuk diperiksa. Ikuti tanaman merambat, mungkin mustahil untuk menemukan di mana harta yang sebenarnya. Mendengar ini, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Feng Seng Yuan memotong suara, kami telah membahas metode ini. Kami baru saja mengatakan bahwa kami tidak dapat menemukan aturan. Jika kita menemukan pola dan memiliki jejak untuk diikuti, apakah kita masih akan membahasnya di sini? Li Yuan juga menggoda. Saya pikir Mu Yuan bisa melakukan apa saja, tetapi dia tidak mengharapkannya, tetapi itu adalah metode yang mereka pikirkan. Jika metode ini layak, mereka masih membicarakannya di sini. Wu Tianji terbatuk, dan gulungan gambar muncul di tangannya. Di kertas gulir, ada peta istana besar ini, dan di peta itu, ada beberapa titik hitam di setiap sudut. Bintik-bintik hitam ini adalah tempat di mana harta itu muncul, dan ada catatan waktu. Wu Tianji menjelaskan, melihat adegan ini, Su Kang, Su Ye, King Yuan Yuan, dan yang lainnya terkejut. Di sekte Dewa Pedang, Wu Tianji bangga pada dirinya sendiri, dan selalu bersikap dingin dan dingin terhadap murid-murid sekte dalam di sekte tersebut. Selama diskusi tadi, Wu Tianji tampak acuh-ta'acuh, tetapi melihat Mu Yun membuat orang merasa sangat baik, sengaja untuk menyenangkan Mu Yun. Mu Yun melihat peta dan mengerutkan kening. Siapa bilang tidak ada hukum sama sekali? Mu Feng Chen tersenyum. Mu Feng Kiao dan Mu Gui Fan tidak tahu mengapa. Bocah bau, katakan, jangan bilang kakek membunuhmu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kepahitan muncul di antara alis Mu Feng Chen dan berkata, perhatikan baik-baik, bintik-bintik hitam pada gambar ini kental, apakah Anda ingin menjadi pedang? Sebuah pedang. Melihatnya saat ini, Mu Yun benar-benar memiliki postur pedang yang panjang. Hanya saja postur ini benar-benar terlihat jauh lebih buruk. Mu Feng Chen berkata dengan tegas, ini hanya pedang, tetapi belum terbentuk. Cucu, tunggu beberapa hari lagi untuk melihat bintik-bintik hitam yang muncul selanjutnya, itu pasti di ujung pedang. Dan di mana ujung pedang diarahkan, itu pasti di mana harta ruang angkasa ini berada. Ini baik, Mu Yun menerima foto itu dan langsung berdiri. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan meninggalkan Aula. Aku bahkan tidak melihat orang-orang itu sama sekali. Beberapa orang benar-benar tercengang saat ini. Anak ini benar-benar gila. Wu Tianji juga berdiri sekarang, berjalan keluar langsung, dan mengikuti Mu Yun. Keduanya keluar dari Aula, Wu Tianji memandang Mu Yun dan berkata, apakah kamu menemukan sesuatu? Ya, hanya saja aku tidak yakin. Mu Yun memandang Wu Tianji dan berkata, Sudahkah kamu memikirkannya? Pikirkan tentang itu. Wu Tianji membuka mulut dan berkata, saya percaya apa yang Anda katakan, tetapi saya harus segera menemui tuan-tua. Kamu ingin melihat ketua sekte lama? Maka ketua sekte lama tidak akan melihatmu? Jadi aku berbalik dan bertanya padanya, siapa tahu, apakah kamu mata-mata dari Zuo Jian? Pada saat ini, Wu Tianji terkejut. Tidak masalah. Mu Yun berkata lagi, oke, cobaan ini akan segera berakhir. Kurang dari setengah tahun. Saya pikir hampir setengah dari orang yang berkumpul di sini adalah lebih dari setengah orang yang telah menemukan harta ini. Jika aku punya kesempatan, aku akan memberimu bagian. Terima kasih. Jangan khawatir, terima kasih. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu percaya padaku, ketua sekte lama adalah bawahanku, dan kamu adalah bawahanku. Aku harap kamu dapat mengingat ini. Jika saya mendapatkan perintah dari master sekte lama, saya pasti akan menganggap Anda sebagai master. Baiklah, kamu masih tidak percaya padaku untuk saat ini. Kamu akan tahu kapan persidangan ini selesai. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tapi kamu harus ingat, Jika kamu menipuku, aku berjanji bahwa nasibmu akan lebih buruk daripada Mu Hong Tao dan yang lainnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun langsung pergi. Pada saat ini, Su Kang dan Su Ye dan yang lainnya juga keluar satu demi satu. Zhao Yan Ming melihat Mu Yun dan melengkungkan tangannya. Bagaimana? Mu Yun melihat ke atas dan ke bawah Zhao Yan Ming dan bertanya. Kekuatan itu, murni dan luas, meningkatkan vitalitasku dan membantuku memahami jiwa langit dalam satu gerakan dan telah mencapai hari-hari awal para dewa. Zhao Yan Ming berkata dengan penuh semangat, terima kasih. Oke, ngomong-ngomong, aku belum bertanya, apa bakat garis keturunan keluarga Zaomu? Bakat petir, di antara pembukaan Zhao Yan Ming, dia melambaikan telapak tangannya dan berkedip samar di ujung jarinya. Bakat garis keturunan Zhao saya adalah untuk menghasilkan petir di tubuh saya dan dengan level yang berbeda, warna dan kekuatan petir juga berbeda. Saya hanya petir merah yang paling sederhana dan kekuatannya hanya untuk meningkatkan serangan para dewa dan saya sendiri, kecepatan. Nenek Mo yang kuat dari keluarga Zhao, dari merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru dan ungu, meningkat dari hari ke hari. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat bakatnya, semakin menakutkan warna petirnya. Bahkan, pada akhirnya, mengandalkan bakat garis keturunan petir, kecepatan terbangnya bisa melampaui kecepatan pesawat ulang alik prajurit. Bakat petir, muyun bergumam dan tersenyum, sepertinya ada peluang, Anda bisa mencobanya, mencoba melahap seorang prajurit klan Zhao Anda, jika itu adalah bakat memicu garis keturunan kilat, itu pasti sangat menarik. Zhao Yan Ming tampak aneh saat mendengar ini. Muyun, orang ini, tidak bisa memahaminya dengan akal sehat. Muyun tidak bisa mengandalkan bakat, garis keturunannya untuk menelan kekuatan garis keturunan orang lain, tapi Muyun bisa. Sekarang, ditambah dengan vitalitas yang diberikan Muyun padanya barusan, dia merasa bahwa kali ini, saya khawatir Muyun telah sangat meningkat lagi. jarang, bagaimana denganmu? Muyun melihat ke sisi lain dan tersenyum. Kakakmu, aku sekarang berada di alam kesempurnaan Dewa Bumi, tetapi bahkan ketika Dewa Bumi menghadapiku secara langsung di hari-hari awal, dia tidak bisa mengalahkanku dengan kekuatan. Bajingan si Fei Long sebelumnya tidak berani untuk menghadapiku secara langsung. Katamu Bufan sambil tersenyum. Ya, di masa depan, kekuatanmu akan lebih kuat, tunggu dan lihat. Oke, Klan Titan adalah eksistensi kuat yang sebanding dengan Klan Naga dan Phoenix. Meskipun saya tidak tahu bagaimana anak ini mau-mau datang ke alam Dewa Manusia, sebagai Klan Titan, orang ini akan mencapai prestasi masa depan yang luar biasa. Beberapa hari ini, istirahatlah dan lihat latihanmu dalam dua tahun terakhir. Oke, ya, tiga sosok, si siran pergi. Pada saat ini, semua orang dari Suemeng berdiri bersama. King Yuan Yuan menatap punggung muyun, matanya kabur. Anak ini, sekarang, dia menjanjikan. King Yuan Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya beberapa liga besar telah memprovokasi lawan yang tidak boleh diprovokasi. Kakak senior King tidak bisa tidak menghargai dia terlalu banyak. Cui kecing berkata dengan nada tenang, putra ini hanya di tingkat menengah Dewa Surgawi. Di sekte Dewa Pedang, lebih dari seratus murid bergelar tidak bercanda, sama seperti Tian Feng tertawa. Luo He dan yang lainnya sedang bercanda, semua di alam kesempurnaan agung para Dewa, dan King Yu dan hati suci keduanya berada di puncak para Dewa. Jika mereka berdua tahu apa yang terjadi di sini, saya khawatir mereka tidak akan mengampuni muyun. Mari kita lihat, seberapa besar Mo Ying jatuh cinta pada muyun. King Yuan Yuan tertawa dan berbalik dan pergi. Pada saat ini, kedua sosok itu berkumpul di antara orang-orang yang secara bertahap pergi. Sekarang dua murid terkemuka dari Liga Tianzi dan San Meng. Cui Minghao, Chu Feng, pemimpin Liga San, berkata, Mo Hongtau dan Lei Peng bergandengan tangan untuk membunuh Wu Tianji. Sudah lebih dari setengah tahun, Wu Tianji masih hidup, tetapi mereka telah menghilang, merasa aneh. Selanjutnya, begitu muyun ini muncul dan mencapai tahap tengah Dewa Surgawi, sikap Wu Tianji terhadapnya jelas berbeda. Memang, Cui Minghao adalah pemimpin Liga Tianzi saat ini, dan mengangguk sepertinya ada hubungan antara muyun dan Wu Tianji yang tidak kita ketahui. Namun, kami tidak terburu-buru. Chu Feng berkata dengan percaya diri, Feng Seng Yuan, Li Yuan, dan Xiao Seng Cai pasti tidak akan bisa menelan nafas ini. Mari kita tunggu mereka saling menggigit sebelum mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan. Oke, Cui Minghao mengangguk dan berkata, Mu Yun, tingkat tengah para dewa tidak dapat dihentikan. Jika itu benar-benar langsung, saya khawatir dua murid Liga kita harus banyak masuk. Keduanya saling tersenyum dan pergi bersama. Pada saat ini, banyak murid Liga berkumpul di aula ini tersebar satu per satu. Semua orang masih tidak tahu apa-apa saat ini. Mu Yun membawa Mubufan, Zhao Yan Ming, dan mereka bertiga bersama-sama dan berjalan menuju bagian dari aula. Di istana besar ini, ada ribuan istana besar dan kecil. Apa yang Mu Yun berjalan saat ini adalah kuil yang condong ke kedalaman. Tingginya lebih dari 10 meter, lebar 5 meter, dan panjang 10 meter. Terlihat biasa saja, dengan bata merah dan ubin biru, tidak ada yang istimewa. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, berada di sini malam ini. Baiklah, aku akan membersihkannya sekarang. Zhao Yan Ming segera mulai membersihkan. Sebagai budak Mu Yun, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika dia siap, Mu Yun duduk bersilah, tanpa banyak bicara, dan mulai berlatih. Zhao Yan Ming berdiri di luar pintu dan mulai berjaga. Mu Bu Fan juga mengikuti sekarang. Kamu tidak harus datang, masuk dan istirahat. Hei hei, kakak Zhao juga lelah, kamu harus masuk dan istirahat. Mu Bu Fan tersenyum. Aku berbeda. Zhao Yan Ming berkata dengan sungguh-sungguh, Mu Yun adalah tuannya dan saya adalah pelayannya. Saya ingin memastikan keselamatannya dan waspada sepanjang waktu. Kamu lebih seperti adik laki-laki baginya, dia memperlakukanmu sebagai adik laki-laki, bukan hubunganku dengannya. Itu tidak akan berhasil. Mu Bu Fan menyeringai lagi, saudaramu menyelamatkan hidup saya. Itu adalah dermawan saya. Meskipun saya memanggilnya saudaramu, saya juga menganggapnya sebagai tuan, tetapi basis kultivasi saya jauh lebih rendah daripada saudaramu. Ada krisis besar, aku tidak bisa membantunya. Cukup bagimu untuk memiliki hati ini. Zhao Yan Ming berbisik pada saat ini, sebenarnya, Anda seharusnya melihat bahwa ketika Si Eking ada di sana sebelumnya, dan Mu Yun, dapat dikatakan bahwa mereka tidak membedakan satu sama lain. Keduanya adalah persahabatan antara hidup dan mati, dan satu sama lain dapat mengorbankan hidup mereka untuk satu sama lain. Ini mungkin saudara kandung. Di masa depan, jika kita tidak bisa mengikuti jejak Mu Yun, kita hanya bisa menjadi bawahannya. Dalam hidup ini, tidak mungkin bersaudara dengannya. Oke, kalian berdua, saat aku tuli. Pada saat ini, di dalam ruangan, suara Mu Yun tiba-tiba terdengar, dan dia berkata sambil tersenyum, masuk dan bicara, sekarang, saya pikir tidak ada yang berani berurusan dengan saya, setidaknya di permukaan, tidak ada yang berani bertindak, gegabuh. Setelah mendengar ini, Zhao Yanming dan Mu Bufan saling memandang dengan senyum canggung, dan mendorong pintu masuk. Kedua orang itu mengobrol panas di luar, bahkan jika seseorang benar-benar ingin membunuhku, mereka pasti sudah mengintai sejak lama. Balahan lalai, baiklah, Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Zhao Yanming, bagaimanapun juga, kamu adalah pangeran dari klan Zhao. Tidak perlu terlalu hormat, kan? Kalau tidak, aku akan meragukan kesetiaanmu. Haha, Zhao Yanming tersenyum ringan dan berkata, itu tergantung pada siapa yang benar, pangeran penggembala. Di masa lalu, 10 suku kuno dari seluruh alam dewa mengatakan bahwa 9 tidak sebagus 1, yang berarti bahwa para pangeran 9 suku kuno kami tidak sebaik kamu. 1, Yah, tidak masuk akal membicarakan masa lalu sekarang. Mu Yun melihat keduanya dan berkata, dalam 2 tahun terakhir, kekuatanmu telah tumbuh banyak. Sekarang, biarkan aku melihat latihanmu. Mu Yun sekarang berada di tingkat tengah dewa surgawi, dan mata serta pendapatnya, di bawah ajaran 3 leluhur, tidak tahu berapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. membantu Zhao Yan Ming dan Mu Bu Fan masih sangat berguna. Di dalam ruangan, ketiganya berdiskusi dengan hati-hati. Om, hanya saja tiba-tiba, di dalam ruangan, cahaya muncul tiba-tiba, dan pedang panjang di atas kepala ketiga orang itu tiba-tiba muncul secara tidak dapat dijelaskan pada saat ini. Pedang panjang itu melintas, dan cahayanya menghilang. Tentu saja, di sini, melihat adegan ini, Mu Yun menunjukkan sedikit kegembiraan di antara alisnya. Sepertinya kakek benar, memang ada artefak tingkat raja di sini, dan itu adalah artefak spasial. Yah, itu saja untuk hari ini, ayo ganti kamar kita. Mu Yun berkata, melangkah keluar. Ruang ganti, Zhao Yan Ming dan Mu Bu Fan tercengang. Tetap di sini dengan, baik, mengapa mengubah kamar? Anda berdua melihat saya dan saya melihat Anda, tak satupun dari mereka mengerti apa yang dimaksud Mu Yun. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Yun membawa Zhao Yan Ming dan Mu Bu Fan hampir setengah hari atau satu atau dua hari, dan kemudian mengubah posisi. Pada akhirnya, sekitar sepuluh hari kemudian, mereka bertiga muncul di halaman kecil. Halaman ini terlihat kuno dan tua, tidak sesuai dengan seluruh aula. Di halaman, sebuah pohon tua yang telah mati selama bertahun-tahun, hanya tersisa ranting dan daunnya. Dengan derit, dia mendorong pintu kecil rumah di halaman, dan dengan keras, pintu kecil rumah itu jatuh langsung ke tanah, memercikkan debu. Zhao Yan Ming dan Mu Bu Fan melihat ke depan dengan hati-hati. Mu Yun melangkah ke dalam ruangan pada saat ini, melihat ke depan, seluruh ruangan sudah tertutup debu, dan tidak ada pemandangan yang menyilaukan. Mereka bertiga memasuki ruangan dan melihat dari dekat. Kakak Mu, lihat, Mu Bu Fan tiba-tiba berseru pada saat ini. Menara ini, aneh. Oke, Zhao Yan Ming tersenyum dan berkata, Kerbau, kamu terlalu sibuk, menara ini penuh dengan retakan, permukaannya abu-abu, saya tidak tahu berapa tahun telah ternoda oleh debu, itu akan pecah. Mengapa aneh? Salah. Mu Yun juga berhati-hati pada saat ini, ini bukan retakan, juga bukan debu, tapi menara ini, itu sendiri. Apa? Zhao Yan Ming mencondongkan tubuh ke depan saat ini dan terkejut saat melihat menara. Memang, ada kata-kata di bagian bawah menara. Zhao Yan Ming berkata dengan terkejut. Menara Fientin, ekspresi mu Yun tenggelam. Menara Fientin, Mu Feng Chen tampak sedikit aneh saat ini, mengatakan, nama menara ini adalah tabu. Saya pernah mendengarnya. Pada saat itu, saya belum menjadi pangeran gembala. Saya pergi keluar untuk mengalami. Menara Fientin adalah artefak tingkat raja, tipe ruang. Harta karun, menara ini, dikatakan sebagai Santo Pedang King Luan. Santo Pedang King Luan, pria ini adalah penyihir surga dan pendekar pedang yang kuat. Dia ingin gunakan menara ini untuk menempat tubuh ilahi domainnya sendiri. Tubuh ilahi domain. Oke, Mu Feng Chen berkata, kamu sekarang telah mencapai alam para dewa. Sekarang saatnya untuk berbicara denganmu tentang lima alam setelah ini. Mendengar ini, Mu Yun tiba-tiba membangkitkan semangatnya. Dia hanya mendengarkan sembilan alam besar dari alam dewa, tetapi dia belum pernah mendengar tentang perbedaan dan pembagian rincin dari masing-masing alam. Zhao Yanming mengetahui hal-hal ini dari ingatan kehidupan sebelumnya, tetapi pengenalan tiga leluhur membuatnya lebih bisa dimengerti. Bagaimanapun, ketiga leluhur itu ratusan kali lebih bijaksana daripada pangeran Zhao Yanming sebelumnya dari klan Zhao. Mu Feng Chen terbatuk dan berkata Void God Realem padatkan tubuh divine, jiwa, nadi divine, alam dewa sejati, buka sumber ilahi, padatkan jejak. Dan ranah dewa bumi, jiwa komunikasi bumi, ranah para dewa, jiwa komunikasi langit, kombinasi jiwa langit dan bumi, kekuatan melonjak, ranah para dewa, di berbagai wilayah para dewa, dapat dianggap sebagai dewa alam. Setelah alam dewa surgawi, itu adalah alam dewa berdaulat. Mu Feng Chen berkata dengan sungguh-sungguh, faktanya, pembagian paling akurat dari alam para dewa bukan lagi tahap awal, tahap selanjutnya, del, tetapi yuan. Yuan, ya, Mu Feng Chen berkata dengan hati-hati, kamu ingat, seniman bela diri di alam para dewa, di lautan jiwa, membuka jiwa, jiwa mengumpulkan kekuatan jiwa di lautan jiwa, dan mengembun ke dalam tubuh jiwa, yang disebut tubuh jiwa sebenarnya adalah jiwamu. Jiwa dapat dipisahkan dari tubuh dan memancarkan berbagai perubahan. Itu maha kuasa, seperti tubuh kedua, tetapi jiwa agresif, dan defensif. Oleh karena itu, prajurit biasa tidak akan dengan mudah mengeluarkan jiwa dari tubuh. Dan seniman bela diri di alam para dewa memadatkan tiga jiwa surga, bumi dan manusia, mengumpulkan lautan jiwa, dan berubah menjadi jiwa, dan kemudian mengalami transformasi jiwa. Transformasi ini dibagi menjadi sembilan kali. Setelah sembilan transformasi, jiwa dapat tumbuh menjadi jiwa yang unik. Oleh karena itu, ranah dewa penguasa dibagi menjadi tingkat satu yuan hingga sembilan yuan. Apa yang kamu katakan sebelumnya tidak ada di tahap awal atau tengah? Apa? Mu Yun terkejut. Dua Kapten Ren Shaolong dan Zuo Yuanhang, saya bertanya kepada mereka tentang alam para dewa. Mereka juga memberi tahu saya awal dan jangka menengah. Itu karena kamu bertanya tentang awal dan jangka menengah, beraninya mereka tidak mematuhimu. Mu Feng Chen memutar matanya dan berkata, pada awalnya, memang enam alam dari awal, tengah, akhir, puncak, sempurna, dan kesempurnaan besar ditambah tiga perubahan. Hanya butuh waktu lama bagi semua orang untuk berubah menjadi alam berdaulat dewa sembilan asal. Mu Yun mengerti, di ranah dewa penguasa, tiga jiwa surga, bumi dan manusia disatukan menjadi satu, ditransformasikan menjadi jiwa, dan peningkatan jiwa adalah transformasi dan transformasi, sembilan kali. Setelah Jiwayuan Senjun, roh asli dapat dikatakan sebagai jiwa nyata, dan tidak ada lautan jiwa. Mu Feng Chen melanjutkan, jiwa, dalam analisis terakhir, adalah jiwa yang kuat, tetapi tidak cukup kuat. Oleh karena itu, dua alam raja dewa dan kaisar dewa setelah para dewa adalah tiga jiwa dan tujuh jiwa. Ada tiga perubahan dalam jiwa raja dewa, sehingga dibagi menjadi satu raja dewa jiwa, dua raja dewa jiwa, dan tiga raja dewa jiwa. Dan ranah kaisar dewa adalah perubahan tujuh jiwa, dan ada tujuh ranah. Tiga jiwa raja dewa, tujuh jiwa raja dewa. Mu Yun membuka matanya kali ini. Mu Feng Chen melanjutkan, tidak hanya itu, ranah raja dewa, transformasi tiga jiwa, pemahaman hukum ruang, ranah para dewa, perubahan tujuh jiwa, dan pemahaman, dari hukum waktu. Jadi begitu, melihat bahwa Mu Yun memahami sesuatu, Mu Feng Chen melanjutkan, setelah para dewa, para dewa, dan para dewa, itu adalah, alam para dewa. Alam para dewa, hukum ruang dan waktu, adalah alam pemahaman. Bidang, iya, domain. Mu Feng Chen berkata dengan hati-hati, bidang ini tidak boleh diremehkan. Medan yang kuat dapat membalikkan waktu dan ruang, mengubah hidup dan mati. Dari zaman kuno hingga sekarang, jalan yang dikultifasikan oleh para dewa adalah ranah lima elemen, logam, kayu, air, lima domain elemen api dan tanah. Transformasi domain dibagi menjadi lima kali, jadi ranah master dewa adalah lima kali lipat. Bagaimana dengan leluhur ilahi di atas tuan ilahi? Alam leluhur dewa sekarang sebagian besar disebut ranah dewa leluhur. Kekuatan leluhur semua dewa, keberadaan kuat ini hanya ada di antara sepuluh suku kuno. Di ratusan alam para dewa, para dewa sudah kuat, dan di tanah songsu, para dewa telah mencapai puncaknya, dan puncaknya kuat. Adapun alam dewa leluhur, itu hanya lahir di dalam sepuluh suku kuno. Oleh karena itu, bakat garis keturunan akan muncul di sepuluh ras kuno teratas. Pejuang alam dewa leluhur, membuka inkarnasi eksternal setara dengan menjadi diri kedua. Pada awalnya, burung hantu darah ingin mengandalkan inkarnasi eksternal untuk membunuhmu. Mu Feng Chen tersenyum dan berkata, hanya saja orang ini meremehkanmu. Inkarnasi eksternalnya sangat kuat, itu ditempatkan di alam dewa. Saya khawatir itu setidaknya sekuat alam dewa ilahi. Tetapi di alam-alam, ditekan oleh aturan dunia, itu hanya bisa di tingkat kaisar abadi teratas. Jika tidak, kamu akan mati lebih. Awal, sepuluh ribu kali. Oke, Mu Yun tahu bahwa ini karena burung hantu darah telah meremehkannya. Selain itu, ayahnya telah berada di dunia abadi, dan burung hantu darah tidak berani bertindak gegabuh. Tetapi ketika Mu King Yu pergi, burung hantu darah ingin membunuhnya, sudah terlambat. Tapi itu lebih murah untuk anakmu, menyerap avatar eksternalnya, segera naik ke dewa, dan bahkan memperoleh bakat garis keturunan dari ras darah, jiwa. Mu Feng Chen berkata dengan lemah, kamu sekarang memiliki garis keturunan gembala yang menelan darah, garis keturunan dari bakat jiwa penjaga ras darah, dan kekuatan garis keturunan tambahan, yang memiliki kemampuan pemurnian tertentu. Tiga bakat garis keturunan, bergabung bersama, adalah keajaiban. Petik dua, di seluruh alam dewa, aku belum pernah mendengar orang yang begitu berbakat. Mu Yun tersenyum sedikit dan mengangguk. Bagaimana cara menaklukkan Menara Fientin ini? Sederhana, cukup jatuhkan darah untuk mengenali roh. Mu Gu Ivan berbicara pada saat ini. Berkenaan dengan artefak, haknya untuk berbicara jelas lebih besar dari Mu Feng Kiao dan Mu Feng Chen. Mu Yun segera meneteskan setetes darah dan menyatu dengan Menara Fientin. Om, tiba-tiba, suara mendengung berbunyi, dan pikiran Mu Yun muncul di kedalaman Menara Fientin. Menara ini hanya memiliki satu lantai, tetapi lantai ini tampaknya setinggi seribu kaki. Di dalam seluruh menara, linlang puas, dan ada banyak artefak ilahi dan pil ilahi yang tergantung. Ini, melihat adegan ini, Mu Yun tercengang. Ketinggian menara ini menjijikkan, dan hal-hal baik di dalamnya bahkan lebih mengejutkan. Ada ribuan keping dari pil dewa virtual hingga pil dewa esensi padat, dari alat dewa virtual hingga alat dewa esensi padat. Mu Yun menenangkan dirinya, melihat ke menara, dan dengan gerakan, artefak roh surgawi muncul di tangannya. Pada saat ini, Zhao Yanming dan Mu Bu Fan juga memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Ditaklukkan, oke, Mu Yun menganggup dan tersenyum, saya pikir saya sudah menghasilkan banyak uang sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar menghasilkan banyak uang. Perjalanan ini sepadan, kakakmu, ada juga pedang panjang di sini, tapi berkarat dan kamu tidak bisa melihat yang baik atau yang buruk. Oh, Mu Yun mengambil pedang panjang pada saat ini, dan melihat pedang panjang itu, ada noda besi, tetapi bilahnya masih lurus dan tajam. Pada pandangan pertama, itu memberi orang rasa ketajaman. Artefak Guyuan, Mu Yun tampak tergerak. Pedang panjang artefak Guyuan ini tampak jauh lebih sederhana. Ya, jika pedang ini disingkirkan, mungkin akan sangat berguna. Mu Yun berkata, memegang pedang panjang. Ledakan. Pada saat ini, ledakan terdengar. Di luar halaman, sekelompok sosok tiba-tiba muncul pada saat ini. Sosok-sosok itu menyebar, menempati seluruh halaman. Huff, Mu Yun, kamu benar-benar menemukan masalahnya dan menemukan harta karun di sini. Sebuah suara berdering, menatap Mu Yun, dan tiba-tiba berbicara. Angin Seng Yuan, melihat orang itu datang, Mu Yun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak menyerah. Mu Yun, kita berdiskusi bersama, kamu menemukan sesuatu, tetapi kamu masih datang dan menelan harta itu sendiri. Bukankah itu terlalu egois? Cui Minghao dari Zimeng hari itu juga berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang berdiskusi bersama, Anda memutuskan sendiri, apakah Anda menempatkan kami di mata Anda? Cui Feng dari Zan Meng juga berbicara. Pada saat ini, para murid Liga Tianzi, Zan Meng, Feng Yun Hui, Seng Wang Hui, dan Zetian Hui berkumpul. Di antara mereka, anggota Liga Salju dan Liga Bayangan juga datang satu per satu. Semua orang melihat Mu Yun dengan hati-hati di mata. Mereka, siapa bilang aku menelannya sendirian? Mu Yun melihat kerumunan, tetapi mengangkat pedang di tangannya. Pedang ini, saya temukan sekarang, dan saya telah mengikuti jejak harta ruang angkasa, dan melacaknya di sini, tetapi Anda, saya baru saja menemukannya, dan saya siap untuk berdiskusi dengan Anda, jadi Anda akan mulai bertanya. Itu sepertinya kamu selalu memperhatikanku. Ya, begitu komentar ini keluar, sentuhan kecurigaan muncul di mata semua orang. Mereka tidak percaya bahwa Mu Yun memiliki hati yang baik. Tidak percaya padaku, Mu Yun menjentikkan pedangnya dan menusuk tanah secara langsung. Pedang ini adalah pedang ilahi tingkat senjata ilahi Guyuan. Saya baru saja menemukannya sekarang, dan saya telah menyerahkannya sekarang. Adapun apa yang ada di dalamnya, saya belum tahu. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, masuk saja bersama dan selidiki. Artefak Guyuan, melihat pedang panjang itu, mata semua orang tiba-tiba mengungkapkan pengintaian yang dalam. Pedang panjang tingkat artefak Guyuan, apalagi mereka, bahkan sembilan tetua yang duduk dan master sekte di sekte, juga akan mengingini mereka. Alam penguasa dewa, ditambah dengan artefak Guyuan, ia memiliki kemampuan untuk mengubah sungai dan laut. Pedang panjang, aku baru tahu dan menyerahkannya sekarang, apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa aku menemukan masalahnya secara tidak sengaja. Hitung kamu kenalan, Feng Seng Yuan melangkah maju pada saat ini dan ingin meraih pedang panjang itu. Ledakan, hanya pada saat ini, gas pedang tiba-tiba keluar. Angin Seng Yuan, Cui Minghao dari Liga Tianzi mencibir dan berkata, apa? Kamu masih ingin menelannya sendiri? Mu Yun menyerahkannya. Semua orang sangat memahaminya, sayang, setelah mencari, semua orang akan membagi rata. Anda, apa? Kamu baru saja mengatakan bahwa Mu Yun egois. Sekarang, kamu ingin menelannya sendiri. Huff, aku tidak, terus saja mencarinya. Tiba-tiba, para murid konferensi ketiga dan Liga keempat bergegas ke halaman dan ruangan dan mulai mencari mereka. Tetapi pada akhirnya, semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Hanya pedang panjang tingkat artefak Guyuan yang menarik perhatian semua orang. Setelah mencari tanpa hasil, semua orang melihat pedang panjang itu lagi. Adegan aneh yang muncul di sini pasti adalah harta karun, artefak esensi yang solid, yang cukup untuk membuat semua orang bertarung. Dan sekarang, sangat mungkin bahwa artefak ilahi lainnya, pil ilahi, dan pedang ilahi ini yang memperkuat esensi senjata ilahi tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, semua orang langsung menatap pedang panjang ini. Sepertinya semua orang juga tahu bahwa pedang ajaib ini mungkin terkait dengan adegan yang kita lihat sebelumnya. Dalam hal ini, adik laki-lakinya tidak berbakat dan memiliki banyak penelitian tentang senjata ajaib. Aku harus mengambil pedang ajaib ini kembali dan mempelajarinya, studinya. Feng Seng Yuan berbicara lagi pada saat ini. Feng Seng Yuan, Bisakah kamu mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Chu Feng dari Liga Zan tidak bisa menahan kutukan, Anda tidak ingin memikirkannya. Jika Anda memahami artefak, murid Zan Meng saya beberapa kali lebih kuat dari Anda. Siapa kamu? Jika Anda ingin membawanya kembali untuk penelitian, itu juga Zan Meng saya untuk membawanya kembali untuk penelitian. Chu Feng, kamu melihat murid Liga Zanmu terlalu tinggi, kan? Kenapa? Tidak yakin. Tidak yakin untuk bersaing satu sama lain. Ada perselisihan di antara keduanya, dan ada tanda-tanda pertengkaran. Jangan impuls. Cui Minghao memegang Chu Feng pada saat ini, dan berbisik. Ada dua konferensi lain, Li Yuan dan Xiao Seng Che, tidak mungkin melepaskan pedang ini. Dengan mudah, adegan itu cukup sepi. Pada saat ini, Mu Yun memiliki tangannya di belakang, berdiri diam, dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun pedang panjang dari senjata ilahi Gu Yuan ini sangat berharga, itu hanya menyedihkan dibandingkan dengan menara Fientin, dan dia tidak peduli sama sekali. Tapi Mu Yun tahu bahwa bagi para murid yang hadir, pedang panjang ini sangat berharga. Bahkan untuk barang antik lama dari sekte Dewa Pedang, itu sangat berharga. Lalu apa yang kamu katakan? Feng Seng Yuan memandang Cui Minghao dan Chu Feng dengan acuh-ta'acuh. Sekarang situasinya sangat jelas, aliansi kaisar dan aliansi perang bersatu. Dan Feng Seng Yuan-nya bersatu dengan Zetian Hui dan Raja-Raja Suci. Jika Cui Minghao dan Chu Feng tidak tahu apa yang baik atau buruk, dia tidak keberatan pergi berperang dan merebut mereka. Pedang ini dianggap milik aliansi perang kita, kamu harus setuju untuk setuju, dan kamu harus setuju untuk tidak setuju. Chu Feng bersikeras, jika ada masalah untuk dipelajari, saya akan membaginya dengan Anda. Saya, Chu Feng, berbicara untuk kata-kata. Lucu. Saat ini Li Yuan tertawa dan berkata, apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan? Kamu tidak dapat mempelajari apapun. Ini adalah pedang suci tingkat artefak Guyuan milikmu, Chu Feng. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Xiao Seng Cai juga berteriak, Chu Feng, ini adalah benua luar angkasa yang berbeda, bukan sekte Dewa Pedang. Jika Anda ingin mengandalkan lohe untuk mendukung Anda, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemungkinan ini. Sekelompok sampah, terlalu malas untuk berbicara denganmu. Aku ingin melihat, siapa di antara kamu yang berani melakukannya. Kata-kata Chu Feng jatuh, dia meraihnya dengan satu tangan dan meraih pedang ilahi. Berangkat, bagaimana mungkin Feng Seng Yuan membiarkannya menjadi begitu tidak masuk akal, dan segera menembak. Pada saat ini, Chu I Minghao secara alami tidak akan duduk dan menonton. Tiba-tiba, kedua belah pihak bertemu dengan dua aliansi dan tiga pertemuan. Mu Yun memandang Zhao Yan Ming dan Mu Bu Fan di sampingnya, dan melambai, ayo pergi. Kau baru saja pergi. Pada saat ini, King Yuan Yuan datang dengan pakaiannya berkibar, dan semburan aroma manis menyapu. Mu Bu Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi, matanya tertuju pada dada King Yuan Yuan, dan hatinya berfluktuasi. Mu Yun tersenyum tipis pada saat ini, apakah menurutmu aku bisa mengacaukannya? Ya, di tahap pertengahan Tuhanku, aku bisa menghadapi salah satu dari mereka, tapi aku tidak begitu mampu menghadapi sekelompok dari mereka. Kamu sudah menjadi anggota Liga Bayangan, Wu Tianji juga akan membantumu, ditambah Liga Sueku, pedang panjang ini harus bisa bertahan. King Yuan Yuan berkata dengan penuh arti, bagaimana kalau menyimpannya? Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah Sue Meng, Ying Meng, dan Wu Tianji pada akhirnya masih berjuang untuk itu? Begitu kata-kata ini keluar, King Yuan Yuan tercengang. Dia tidak ingin menyerahkan alat ilahi Gu Yuan ini, tapi Mu Yun jelas tidak punya niat untuk bertarung. Su Kang, Su Ye, kalian berdua, bukankah kamu hanya melihatnya seperti ini? King Yuan Yuan melihat keduanya. Ini, kamu dan aku bekerja bersama, tidak kalah dengan Cui Minghao dan Cu Feng, serta Feng Seng Yuan, Li Yuan, dan Xiao Seng Cai. Senjata ilahi Gu Yuan, Mu Yun memiliki mentalitas yang baik. Apakah kamu bersedia jatuh ke tangan? Dari yang lain. Lalu bahkan jika itu diambil, bagaimana kita mengalokasikannya? Sederhana. King Yuan Yuan mengangguk dan berkata, mari kita cari tempat bagi kita berdua untuk mengirim tiga murid dari alam yang sama untuk bertarung satu sama lain, dan memenangkan dua pertandingan. Dalam tiga putaran, siapa yang akan menjadi milik pedang ilahi ini, bagaimana? Su Kang dan Su Ye saling memandang, ragu-ragu sejenak, dan mengangguk. Mu Yun mundur saat ini, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak ada yang lain di sini, aku akan pergi. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan dia pergi bersama Zhao Yan Ming dan Mubufan. Kirim seseorang untuk mengikutinya untuk melihat apakah dia benar-benar pergi atau ingin mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan. Iya, King Yuan Yuan melihat tatapan pergi Mu Yun, dan untuk sementara, dia sedikit tidak terduga. Hanya saja pada saat ini, pertarungan semakin intens, dan siapapun yang memegang pedang dewa menjadi sasaran kritik publik. King Yuan Yuan, Su Kang, dan Su Ye saling memandang, dan segera bergabung dalam pertempuran dengan para murid. Pada saat ini, Mu Yun, Si Siran pergi dan keluar dari aula. Tiga sosok berjalan di sepanjang aula dan pergi dari sini. Menara Fientin ada di sini, mengapa Anda masih di sini? Pada saat ini, suara menembus udara tiba-tiba terdengar, suara menembus udara jatuh, dan sesosok muncul di depan tiga Mu Yun. Zhao Yan Ming dan Mu Bu Fan segera menjadi berhati-hati. Kakak Mu, Wu Tianji muncul pada saat ini, menatap Mu Yun. Yang akan datang, Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, tidak ada yang layak untuk bernostalgia di sini, tidak apa-apa bagi mereka untuk melawan mereka, untuk melawan ikan dan mati. Oke, keempat sosok itu menjauh. Artefak Guyuan, Pedang Ilahi, Lahir, apalagi Empat Liga dan Konferensi Ketiga, bahkan murid lain pun siap untuk bergerak. Alat Ilahi Guyuan, tetapi bahkan para dewa telah melubangi pikiran mereka. Di antara mereka, yang terkuat hanya di tahap awal dan tengah para dewa, dan kebanyakan dari mereka berada di ranah dewa bumi. Bagi mereka, artefak yang kokoh adalah mahkota di mata pengemis. Masalah ini secara bertahap menyebar ke seluruh benua dengan dimensi yang berbeda, dan semua orang sangat bersemangat sehingga mereka menjadi gila dan mulai berjuang untuk jalan. Setengah tahun berlalu dengan tenang. Di benua ruang yang berbeda, di antara pegunungan, dua sosok, mencapai puncak, berkorespondensi di kejauhan. Wu Tianji mengenakan kemeja putih, dengan bantalan yang luar biasa, memegang pedang panjang dan melihat ke sisi yang berlawanan. Mu Yun mengenakan gaun berwarna tinta, dengan rambut miring sedikit menutupi matanya, terlihat sangat dingin. Seni pedang benar matahari, dengan minuman rendah, sosok Wu Tianji naik langsung ke langit, pedang terhunus, napas pedang menjerit, dan suara angin mengikuti, dan pohon-pohon di antara puncak tumbang seketika. Apa yang digunakan Wu Tianji adalah seni pedang ki benar matahari, salah satu dari tiga seni hebat dari Sekte Dewa Pedang. Itu kuat dan penuh maskulinitas, dan itu bisa mengandalkan kekuatan sinar matahari untuk memancarkan efek serangan yang menyengat. Melihat Wu Tianji menyerang dengan seluruh kekuatannya, Mu Yun melambaikan tangannya dan menghunus pedang. Amaterasu dan pedang matahari, dengan pedang keluar, jiwa pedang senior langsung terangsang pada saat ini. Di tengah seluruh puncak gunung, di antara mereka berdua, aura pedang berapi-api yang melolong menyapu bahkan lebih menakutkan. Bum-bum-bum. Dalam sekejap, di lembah, ledakan terdengar satu demi satu. Sosok Mu Yun akhirnya berdiri kokoh. Di sisi lain, wajah Wu Tianji pucat. Jangan bertengkar. Wu Tianji tiba-tiba berhenti dan berkata dengan getir, saya pikir saya bisa melawan Anda ketika saya dipromosikan ke tingkat tengah para dewa, tetapi saya tidak berharap bahwa itu sama sekali bukan lawan. Pedang Amaterasu Yi yang Anda dikombinasikan dengan jiwa pedang tingkat lanjut, saya bukan tandingan seni pedang benar matahari. Oke, Mu Yun melambaikan tangannya, melihat ke sisi lain, dan berkata, Zhao Yanming, ayo. Apa? Zhao Yanming terkejut, dan berkata, aku akan melupakannya. Luar biasa, ayolah, kamu memiliki kulit yang tebal, dan kamu bisa melawannya. Aku, aku tidak bisa, aku tidak akan datang. Mubufan mendengus, luka beberapa hari yang lalu masih belum sembuh. Pedang saudaramu tajam, dan dengan roh pedang tingkat lanjut, aku tidak bisa menerimanya dengan satu pedang pun. Mu Yun menyaksikan tiga orang bergidik, tertawa dan mengutuk, dan terbang ke bawah. Kalian bertiga, saya pikir Anda masih bertarung dengan ringan. Setelah jatuh, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam enam bulan terakhir, masing-masing telah membuat kemajuan, dan persidangan harus berakhir. Dua tahun kemudian, akan ada empat seni bela diri. Jika kalian bertiga tidak melakukannya, cepat, bagaimana cara berpartisipasi dalam seni bela diri dan mendapatkan peringkat yang bagus? Kamu harus mendapatkan peringkat yang bagus. Wu Tianji berkata dengan getir, kamu terlalu kuat, jika kamu mengolah tiga seni sihir sekte kami, aku khawatir itu akan lebih menakutkan. Tiga trik sulap besar, yang mana tiga trik sulap besar? Jue pedang sembilan surga Yuking, Jue pedang Sun Raites, Jue pedang sembilan istana Yuhan. Wu Tianji merindukan dan berkata, saya sekarang cocok untuk berlatih seni pedang kilurus matahari. Seni pedang ini saja sulit bagi saya, tetapi jika itu Anda, saya pikir tiga seni pedang tidak menjadi masalah. Kamu bisa mencobanya. Mu Yun tersenyum, keterampilan yang disebut tidak berlebihan. Dia sekarang menggunakan amatrasu dan yang swot dengan kekuatan yang cukup. Ditambah dengan keterampilan pedang yang selalu berubah yang dipahami oleh pedang Wan Yuan Tian Dao. Pada saat yang sama, ada metode tinju, Yuan Shi Tian Kuan. Mu Yun memiliki pemahaman menyeluruh tentang empat pukulan ini dalam enam bulan terakhir. Namun, yang paling banyak dilakukan Mu Yun dalam enam bulan terakhir adalah menembus menara Vientin. Pada saat ini, pagoda Vientin telah berubah menjadi setinggi 10 ribu kaki, mengjulang tinggi di peta musim semi biru dan kuning. Pada badan menara, retakan yang semula setelah diperbesar tampak menjadi garis-garis yang aneh dan rumit. Menara ini dibangun oleh pedang Saint King Luan untuk memadatkan inkarnasi di luar tubuh. Bahan dan teknik kerajinan semuanya pintar kelas 1. Selain itu, ia memiliki perubahan pamungkas. Sekarang, meskipun rusak, itu tidak menghalangi. Bagaimanapun, Mu Yun hanya berada di tahap tengah dewa surgawi. Hanya dalam enam bulan terakhir, Mu Yun telah menyadari efek magis dari menara Vientin. Arai virtual Vientin. Formasi ini membentuk gambar virtual. Setelah mengandalkan menara Vientin untuk menampilkan susunan virtual Vientin, semua jenis perubahan akan terjadi dalam formasi itu, dan seniman bela diri alam surga akan tertipu saat memasukinya. Mu Yun sekarang merasa bahwa lapisan di tubuhnya berkembang. Semuanya teratur. Om, tetapi pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar di seluruh benua dalam dimensi yang berbeda, dan pusaran air muncul di atas kepala keempat orang itu. Sepertinya persidangan sudah berakhir. Mu Yun mengangkat kepalanya, melangkah keluar, dan berkata dengan tenang, kembali ke Sekte Dewa Pedang. Sekarang saatnya untuk, ada banyak hal yang harus dilakukan. Mereka berempat saling memandang dan langsung pergi. Sinar cahaya berkedip, dan langit berputar, empat sosok muncul di sebuah kotak. Itu masih alun-alun dalam dari Sekte Dewa Pedang. Pada saat ini, di atas langit, sembilan kelompok cahaya perlahan meredup. Dan sembilan sosok itu berdiri satu per satu, dan itu adalah sembilan tetua yang duduk. Sepertinya kalian semua mendapat untung besar kali ini. Penatua Agung Gu Cheng Feng melambaikan telapak tangannya pada saat ini dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, murid-murid yang telah dipromosikan ke alam para dewa, naiklah ke atas panggung. Kata-kata tetua Agung jatuh, dan di antara gelombang telapak tangannya, Mu Yun tiba-tiba merasakan cahaya terang naik di atas kepalanya. Dia melangkah keluar dan berjalan ke panggung. Pada saat ini, ada sosok lain yang berjalan keluar satu per satu. Dalam enam bulan terakhir, Mu Bufan, dengan berkah dari kekuatan hidup Mu Yun, termasuk banyak obat-obatan dan ajaran, berhasil memasuki hari-hari awal para dewa. Zhao Yan Ming sudah berada di tahap awal para dewa. Perhatikan baik-baik, pada saat ini, ada lebih dari 30 aura, yang semuanya telah mencapai alam para dewa. Hanya saja sebagian besar dari mereka berada di tahap awal para dewa, dan hanya beberapa yang telah mencapai tahap tengah para dewa. Melihat adegan ini, wajah Great Elder Gu Cheng Feng bahkan lebih gembira. Percobaan ini sangat berharga. Di sekte, ada lebih dari 30 murid berjudul Tidak buruk. Penatua kedua Liu Yun Feng, mengenakan jubah abu-abu, dengan senyum di wajahnya, berkata, meskipun ada kerugian dalam persidangan ini, ada lebih dari 30 murid bergelar. Bagi Zhongmen, ini adalah keberuntungan besar. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa menyerah. Penatua ke-9 di Hei berkata, anak-anak ini harus dibaptis dengan api sebelum mereka dapat tumbuh dewasa. Jika tidak, di masa depan, mereka perlu melindungi sekte. Bagaimana mereka bisa menjadi kuat? Oke, semua tetua mengangguk. Penatua memandang lebih dari 30 murid dan berkata, Oke, kali ini, semua murid yang memasuki ranah para dewa akan memiliki puncak independen mereka sendiri dan merupakan murid bergelar sekte Dewa Pedang Kita. Murid-murid ini dapat pergi ke pavilion Tiansu di sekte, dan memilih tiga pedang dari seni pedang 9 Surga Yu King, seni pedang Kibenar Matahari, dan seni pedang Istana 9 Han Giok. Begitu komentar ini keluar, puluhan ribu murid di bawah tiba-tiba berseru. Tiga taktik pedang ini adalah taktik kelas 5. dikatakan bahwa mereka diturunkan dari arus utama sekolah lama Sekte Dewa Pedang Kita. Ya, Sekte Dewa Pedang, jadi itu menjadi terkenal. Ini patut ditiru. Mereka dapat memilih seluruh subjek untuk berlatih, dari alam para dewa ke alam para dewa, bukankah itu kemahiran dalam hati mereka? Jangan iri, mereka bergelar murid, kita harus berusaha mencapai alam para dewa lebih awal. Murid di bawah ini langsung iri. Tidak hanya itu, Penatua Agung berkata lagi, kali ini, semua orang telah meningkat, jadi peringkat 100 teratas dari daftar roh surgawi juga akan berubah. Semua orang beristirahat selama sebulan. Setelah Januari, para murid Neizong akan mengadakan kompetisi dan mengatur ulang peringkat. Selama mereka berada di 100 besar, mereka dapat pergi ke pavilion Tian Su untuk memilih trik sulap favorit mereka. Tidak diperlukan kredit. Begitu dia mengatakan ini, sorakan ada di mana-mana di bidang seni bela diri Sekte Dewa Pedang. Dia tidak dipromosikan ke alam para dewa, tetapi semua orang telah mendapatkan banyak dari perjalanan ini. Kompetisi ini saatnya unjuk gigi. Yuking Nine Heavens Swat Jue, Sun Ritesky Swat Jue, Yuhan Nine Palace Swat Jue. Muyun bergumam pada dirinya sendiri, pilih salah satu dari tiga taktik pedang ini, kamu bisa melihat apa itu. Salah satu pedang yang dialati sekarang adalah Pedang Amatra Suyi Yang. Yang kedua adalah Pedang Satu Yuan Tian Dao. Padahal, kedua jurus pedang ini pada umumnya hanya memiliki dua gaya. Di antara mereka, Pedang Wan Yuan Tian Dao, yang berubah dalam segala jenis. Tapi semakin banyak ilmu pedang yang dialati, semakin besar kekuatan pedang Wan Yuan Tian Dao. Jadi kali ini, jika seni pedang Sun Men bagus, dia tidak keberatan berlatih. Oke, semuanya pergi. Penatua Agung berkata lagi, kamu telah bekerja sangat keras, istirahatlah dengan baik. Murid-murid bergelar, ikuti sembilan penatua di He, pergi ke pavilion Tian Su, pelajari tentang tiga pedang, dan pilih pedang yang paling cocok. Kirim para penatua, kirim para penatua. Tiba-tiba, sembilan tetua berbalik dan pergi pada saat ini, hanya di He yang tersisa. Didia melihat lebih dari tiga puluh murid bergelar dan berkata, ya, semuanya telah meningkat, sangat bagus. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan telapak tangannya dan langsung mengumpulkan token identitas lebih dari tiga puluh murid. Tiba-tiba, token diatur sesuai dengan tingkat-tingkat kultivasi. Muyun sekarang berada di kolom pertama. Oke, ikut aku. Kerumunan pergi dengan sembilan sesepuh, dan memasuki sekte sepanjang jalan. Sekolah luar memiliki pavilion Tian Su khusus, dan sekolah dalam juga memilikinya. Tapi saat ini, mereka sedang berjalan menuju kedalaman Neizong. Di sana, ada puncak gunung setinggi ratusan meter, persis seperti alam. Pavilion, teras, dan pavilion terlihat sangat indah, dan di atas puncak, ada dunia pemandangan dengan keharuman burung dan bunga. Ini adalah puncak di mana para murid bergelar tinggal. Setelah memilih para dewa, kamu dapat memilih puncakmu sendiri. Di atas setiap puncak gunung, ada formasi pengumpulan roh. Kamu bisa berlatih di formasi roh pengumpul dengan sedikit usaha. Penatua ke-9 didia terus menjelaskan sepanjang jalan bahwa tidak ada postur penatua yang duduk tinggi di atasnya. Mu Yun juga mengerti di dalam hatinya. Apakah itu murid sekte luar di alam dewa sejati atau murid sekte dalam di alam dewa bumi, di mata para tetua di atas meja, mereka biasa-biasa saja. Hanya murid bergelar, untuk sekte, adalah inti sebenarnya. Jika ada malapetaka, murid yang bergelar adalah andalan. Di sekte, gunung murid yang berjudul jauh lebih banyak daripada Baifeng, tetapi para murid yang telah mencapai alam para dewa, jumlahnya terlalu kecil dan lowongannya besar, kamu dapat yakin untuk hidup. Penatua ke-9 membuka mulutnya dan berkata, satu hal lagi, gunung sangat sulit untuk dikelola. Anda dapat merekrut murid dari sekte luar dan sekte dalam untuk tinggal di gunung untuk membantu Anda mengelolanya. Namun, tidak lebih dari 100 murid sekte luar, dan tidak lebih dari 10 murid sekte dalam. Ingat, ini adalah aturan sekte. Bagian depan adalah pavilion Tiansu. Penatua ke-9 menunjuk ke sebuah gunung di depannya dan berkata, puncak gunung itu setinggi seribu meter, dengan awan dan kabut yang tertinggal, menunjukkan gambar awan dan kabut yang menelan, dan ada momentum samar menelan naga dan harimau yang berjongkok. Dan di sekitar puncak adalah Loteng. Tepatnya, itu adalah Loteng, bertatahkan ke puncak gunung, itu sebabnya ada pemandangan ini. Melihat adegan ini, semua orang sedikit terkejut. Sekte Dewa Pedang adalah salah satu dari empat penguasa utama wilayah Zuo Selatan. Seluruh wilayah Zuo Selatan memiliki populasi puluhan miliar dan dapat mengendalikan miliaran orang dalam satu partai. Itu memang Sekte Dewa Pedang. Ikuti aku. Sembilan tetua melangkah keluar dan ingin memasuki gunung. Hah. Namun, pada saat ini, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Dalam tusukan diagonal, sekelompok sosok tiba-tiba berlari kencang. Perhatikan baik-baik, total ada empat angka. Keempat sosok itu berbeda dalam penampilan, tetapi semuanya memiliki aura yang kuat. Feng Sintian, Yunji, Kin Yu, Seng Sin Chai, apa yang kalian lakukan di sini? Melihat keempat orang itu, penatua kesembilan mengerutkan kening. Keempat orang ini, Feng Sintian dan Yunji, adalah presiden dari Feng Yun Society, Kin Yu adalah presiden dari Zetian Society, dan Secret Heart adalah presiden dari Sein King Society. Para tetua dari tetua kesembilan menghormati, dan selalu tidak menyukai kenyataan bahwa para murid di Sekte membentuk pesta untuk tujuan pribadi. Namun, dalam tren umum, para tetua lainnya tidak terlalu memperhatikan masalah ini, dan sulit baginya untuk mengelolanya sendiri. Jadi meskipun dia tidak menunggu untuk melihat masalah ini, dia tidak bisa menghentikannya. Karena itu, untuk para pemimpin liga ini, dia tidak pernah memberikan wajah yang baik. Sembilan tetua, di antara keempatnya, seorang pria muda berjubah hitam berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, saya telah melihat penatua sembilan, saya mendengar bahwa murid pengalaman telah kembali, jadi saya ingin melihat seorang murid. Kin Yu, siapa yang ingin kamu temui? Mu Yun, wajah Kin Yu acu ta acu, sepasang pil dan mata phoenix, pada saat ini memancarkan niat membunuh yang tersisa. Maksudmu Mu Yun, penatua sembilan berkata sambil tersenyum, kali ini, Mu Yun naik dengan cepat dan mencapai tahap tengah dewa surgawi. Itu juga yang terbaik di antara para murid. Oh, Kin Yu menganggup dan tersenyum, lalu, yang mana Mu Yun? Dia menyapu pandangannya dan melihat lebih dari 30 murid bergelar. Pada saat ini, keberangkatan Zetian Hui juga di antara kerumunan. Li Yuan sangat ketakutan saat ini. Kali ini, adik Presiden Kin Yu Kin Han meninggal, saya khawatir dia pasti akan dihukum. Awalnya, dia ingin bersaing untuk mendapatkan pedang ilahi dari alat ilahi Gu Yuan, dan dia siap untuk menunjukkan tangan dan kakinya untuk mengalahkan kekuatan itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang-orang dari Kongres ketiga dan empat Liga semuanya menembak dan bersaing selama setengah tahun? Akibatnya, Excalibur hilang. Bahkan para murid dari empat Liga utama setuju bahwa mereka semua diambil oleh orang lain dan bersembunyi, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat meninggalkan yang asli, hati saya bersalah. Kakak, apa yang kamu cari? Mu Yun melangkah maju pada saat ini, melipat tangannya dan tersenyum. Ini Mu Yun. Kamu adalah Mu Yun. Sebelum Kin Yu berbicara, seorang pemuda lain melangkah maju, mengatur nafasnya. Alam puncak surgawi, pria berbaju biru langsung menghancurkan Mu Yun dan berteriak, apakah kamu yang membunuh Wang Liang? Apakah kamu tahu bahwa dia, Wang Liang, adalah milikku? Orangmu. Mu Yun memandang orang ini dan berkata dengan takjub, ternyata itu adalah saudara Seng Sin Chai, presiden asosiasi Raja Suci, tidak sopan dan tidak sopan. Namun, kakak senior Sein, tampaknya, semua murid sekte semuanya adalah murid sekte Dewa Pedang. Dengan kata lain, mereka juga anggota sekte Dewa Pedang. Kenapa Wang Liang menjadi, milikmu? Anda, cukup. Penatua ke-9 berbicara pada saat ini, mengerutkan kening. Kalian berempat, tidakkah kamu ingin berlatih di puncak gunung masing-masing dan berlari ke sini untuk memamerkan keagungan dan keagunganmu? Apakah kamu masih menempatkan tetuaku di matamu? Jangan berani. Kin Yu dan Seng Sin Chai segera menundukkan tangan mereka. Penatua 9, putra ini mencoba di benua luar angkasa yang berbeda dan membunuh banyak murid sekte Dewa Pedang kami. Saya harap para tetua akan mengamati masalah ini. Kin Yu, Penatua ke-9 tiba-tiba berteriak, jangan lupa, di masa lalu, Anda membunuh lebih banyak murid sekte daripada dia selama persidangan. Ini adalah persidangan sekte, adalah normal, untuk saling membunuh demi harta karun. Jika dihukum, kamu Kin Yu, kamu akan mati ribuan kali. Wajah Kin Yu memucat ketika dia mengatakan ini. 9 tetua tidak pernah menyukai Liga Zongmen. Aneh bahwa mereka tidak marah ketika mereka melihatnya. Oke, semuanya kembali. 9 penatua bersenandung, saya masih ingin membawa mereka untuk memilih 3 seni pedang. 9 tetua, Feng Singtian masih berkata dengan acu-ta'acu pada saat ini, kamu adalah penatua ke-9, kami tidak berani menyinggung perasaanmu, tetapi kamu harus tahu, orang-orang, bagaimanapun, akan ada hari-hari ketika barat semakin buruk. Kau mengancamku. Penatua ke-9 di dia berteriak dengan marah, menunjuk dengan satu tangan, dan membuat pedang dengan dua jarinya. Sambil terkeke, dia langsung menusuk Feng Singtian. Feng Singtian adalah tahap akhir para dewa, bagaimana bisa menahan pukulan dari alam dewa, bahkan jika itu adalah pukulan sederhana. Dengan dengungan teredam, Feng Singtian menyemburkan darah. Hantu kecil, jangan berpikir bahwa kamu adalah murid bergelar ketika kamu mencapai tahap akhir para dewa, dan kamu dapat pamer di depanku. Kapan kamu akan mencapai ranah raja? Datang dan ancam aku. Suara dihe jatuh, berbalik dan lurus ke kiri. Terima kasih telah menonton!